Ada sosok-sosok yang gugup dan sibuk di mana-mana di kota. Mereka berkumpul di muara dan melakukan persiapan terakhir untuk pengiriman pasukan. Pada saat yang sama, di sebuah rumah besar di tengah gunung, seorang penambang tua dengan wajah keriput berkata dengan hormat kepada Li Qingshan. Yang mulia, terowongan itu telah digali lebih dari 500 kaki, tetapi semuanya berupa batu. Saya belum menemukan urat mineral apapun. Pada akhirnya, dia bahkan terlihat sedikit malu, seolah-olah itu salahnya karena dia tidak menemukan urat mineralnya. Begitu Li Qingshan menetap di sini, dia mengumpulkan sekelompok penambang tua yang tidak cocok menjadi tentara dan menyuruh mereka menggalir ranjau di istana. Untuk ini, dia bahkan menghancurkan sebuah rumah mewah dan menghancurkan sebuah taman, tetapi pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Dia bahkan tidak menemukan sepotong logam pun. Jangan khawatir, saya tidak mencari urat mineral apapun. Dengan kata lain, seharusnya ada urat mineral di sini. Li Qingshan tersenyum dan menepuk bahu penambang tua itu. Dengan perasaannya terhadap bumi, dia menemukannya segera setelah dia tiba di sini. Rumah besar yang dibongkar adalah ruang latihan pemilik tambang, yang menegaskan perasaannya. Iya-iya. Penambang tua itu menunjukkan ekspresi bingung. Aneh rasanya ada urat mineral yang belum pernah dia lihat sebelumnya, tapi dia juga sedikit tersanjung. Orang di depannya berbeda dari orang besar manapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Dia penuh ketulusan. Li Qingshan melihat ke bawah. Tambang yang dalam langsung menuju ke perut gunung, memancarkan udara dingin. Bagaimana penguatannya? Yang mulia, jangan khawatir. Gunung ini pasti tidak akan runtuh. Urat mineral di gunung ini tipis, dan sejak awal tidak ada tambang. Itu sebabnya ma berani membangun rumah besar di sini. Jika tidak karena waktunya terlalu sempit, kita bisa mengambil beberapa langkah. Itu tidak perlu. Aku tidak begitu berharga. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saat aku keluar, kamu akan diberi imbalan. Li Qingshan melihat sekeliling seolah sedang menunggu seseorang. Dengan suara dentang, Gu Yanying bergegas membawa seratus tentara lapis baja. Langkahnya seringan angin, dan akhirnya ia tidak lagi terjebak oleh takdir. Dia bisa bergerak bebas sesuai keinginannya. Keduanya saling memandang dan mengangguk. Li Qingshan memasuki tambang yang dalam dan mencapai akhir dalam sekejap, seperti yang dia katakan. Tempat ini diperluas menjadi ruangan batu kecil, dan suhunya sedikit lebih hangat. Batu di bawah kakinya dipenuhi energi spiritual seperti air mengalir. Li Qingshan tersenyum. Ya, seharusnya ada urat batu roh di sini, tetapi karena energi roh di dunia ini terlalu tipis, batu roh tidak dapat terbentuk. Namun, itu masih merupakan negeri roh. Meskipun ia tidak dapat memperoleh energi spiritual dari udara, ia dapat memperoleh makanan dari bumi. Saat dia mencoba menyerap kekuatan bumi seperti biasanya, energi spiritual di bebatuan juga mengalir ke dalam tubuhnya, membawa jejak kesejukan yang mengalir ke seluruh tubuhnya dan menyatu dengan fisiknya. Kualitas energi spiritual di sini jauh dari sebanding dengan sembilan provinsi. Namun baginya, itu seperti sebuah sumur di padang pasir. Itu jauh lebih berharga daripada sungai atau danau. Untuk meminum seteguk air ini, dia juga mengambil resiko yang besar. Gempa bumi bisa menguburnya. Bahkan jika surga tidak dapat melakukan pergerakan besar di sebidang tanah yang stabil, mereka tetap harus waspada terhadapnya. Penghancuran selalu lebih mudah daripada konstruksi. Tapi sekarang, dia akhirnya bisa sedikit santai karena dia berjaga di luar. Apa yang ingin kamu lakukan? Suara bermartabat Bu Yanying datang dari bawah pelindung, dan sepasang mata elang menatap sekeliling. Ada lebih dari sepuluh pendekar pedang, hampir sepertiga dari jumlah total. Tiga orang yang memimpin semuanya telah mencapai alam bawaan. Pada saat ini, mereka memegang pedang panjang dan mendekat selangkah demi selangkah, mata mereka dipenuhi permusuhan. Kami ingin melenyapkan kejahatan besar di dunia pugilistik, untuk mencegah dunia terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Semua pendekar pedang memiliki ekspresi menakjubkan di wajah mereka. Seperti yang dikatakan Li Qingshan, banyak dari orang-orang ini berasal dari golongan reaksioner. Banyak orang yang tidak begitu setuju dengan cita-citanya, bahkan mereka akan merusak keadaan di saat kritis. Oh, kejahatan besar apa yang kamu bicarakan? Kata Bu Yanying. Li Qingshan, iblis besar itu. Omong kosong, pengkhianat. Sebelum Bu Yanying bisa mengatakan apapun, para prajurit lapis baja sudah sangat marah. Li Qingshan adalah pahlawan hebat mereka, dan mereka tidak bisa membiarkan orang lain menghinanya seperti ini. Bu Yanying mengangkat tangannya untuk menenangkan para prajurit lapis baja. Heh, kukira aku punya bagiannya. Ya, kamu juga punya bagian. Namun, mengingat fakta bahwa Anda hanyalah wanita lemah yang disandera oleh Li Qingshan, selama Anda menyerah dengan patuh, kami jelas tidak akan menyakiti Anda sama sekali. Tak seorang pun akan melupakan keindahan tertinggi di balik pelindung elang perak. Bu Yanying tertawa dan berkata, Pantas saja kamu begitu berani. Ternyata kamu di sini hanya untuk menindas wanita lemah. Saat yang disebut iblis besar ada di sini, tidak ada yang berani melompat keluar. Semburat rasa malu terlihat di wajah pendekar pedang itu. Memang benar, jika Li Qingshan hadir, mereka bahkan tidak akan cukup berani untuk mengatakan, tidak. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka merasakan apa artinya menjadi sombong. Mereka bahkan tidak bisa mengerahkan keinginan untuk melawan. Justru karena Gu Yanying belum pernah menunjukkan kung fu apapun, dan penampilannya bahkan lebih lemah dari orang biasa. Ketika dia meninggalkan gunung, dia harus digendong oleh Li Qingshan. Itu sebabnya dia berani menyerang saat ini. Pria sejati tidak peduli dengan hal-hal sepele. Selama kita bisa melenyapkan kejahatan di dunia pugilistik, kita tidak akan peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Apakah kamu tidak ingin mempelajari ilmu pedang kerap putih? Gu Yanying tampak lucu. Tentu saja, kita bisa menemukannya dari tubuhnya. Meski akan sedikit merepotkan untuk menggalinya dari tanah, tidak ada kekurangan dari para penambang rendahan ini di sini. Kecuali pelindung kiri dan kanan yang terobsesi dengan ilmu pedang dan benar-benar dapat memahami misteri ilmu pedang Li Qingshan, yang lain hanya mendambakan ilmu pedang kerap putih. Datang ke tambang ini dari tanah suci ilmu pedang, mereka ditemani oleh penambang kotor dan vulgar setiap hari. Hal ini memenuhi hati mereka dengan kebencian. Ada keributan lain di antara para prajurit lapis baja. Semuanya terlahir sebagai penambang rendahan. Setelah hari-hari ini mendapat dorongan dari Li Qingshan, mereka tidak lagi terbiasa dipandang rendah seperti ini. Gu Yanying tertawa dan berkata, tidak harus terlalu merepotkan. Ilmu pedang kerap putih, ada bersamaku. Itu sangat baik, semuanya, jangan terjebak dalam taktik penundaannya. Ayo cepat tangkap dia dulu. Lalu kita akan mengubur Li Qingshan hidup-hidup. Sambil berbicara, pendekar pedang itu dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Mata mereka tanpa sadar menatap tambang itu, takut Li Qingshan tiba-tiba keluar untuk membunuh mereka. Yah, aku hanya khawatir tidak akan ada orang yang berkorban demi bendera. Gu Yanying melambaikan tangannya, dan para prajurit lapis baja mengangkat pedang besi mereka. Huff, sekelompok sampah ini ingin menghentikan kita. Namun, ketenangan Gu Yanying agak diluar dugaan para pendekar pedang. Seseorang berteriak, menyerahlah. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah nomor satu di dunia? Yang lain sudah diatur untuk pergi ke muara sungai. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Setelah Li Qingshan meninggal, tidak akan ada lagi pertemuan dunia. Balasan Gu Yanying adalah teriakan dingin, bunuh, membunuh. Para prajurit lapis baja berteriak serempak dan mengayunkan pedang mereka untuk menebas pendekar pedang itu. Tiga sosok melompat ke atas kerumunan. Mereka adalah tiga pendekar pedang hebat yang telah mencapai alam pasca surgawi. Pedangki mereka bersiul saat mereka langsung menuju Gu Yanying. Inilah sebabnya mengapa tidak ada tentara di dunia ini. Bahkan jika yang lemah memiliki pasukan seratus ribu, mereka tidak akan mampu bertahan melawan pembunuhan para ahli. Mereka juga tidak akan mampu bertahan dari pembunuhan para ahli. Para ahli lebih suka menggunakan energi dan kekuatan bela diri tentara untuk membuat diri mereka lebih kuat. Aku menyuruh yang lain pergi untuk membedakan kalian semua. Gu Yanying berkata pada dirinya sendiri. Dengan desir, dia membuka kipas besinya dan melambaikannya dengan ringan. Ketiga pendekar pedang hebat itu membeku. Mereka dipenuhi dengan rasa sakit dan teror. Begitu mereka jatuh ke tanah, mereka dipotong menjadi pasta daging oleh tentara lapis baja. Apa? Seni iblis macam apa ini? Pendekar pedang lainnya semuanya tercengang. Mereka bahkan lebih terkejut daripada saat melihat Li Qingshan membunuh Markis Raging Fire dengan satu telapak tangan. Mereka jelas tidak melihat serangan apapun, tetapi ketiga pendekar pedang hebat itu tewas di tempat. Untuk sesaat, mereka semua lupa menyerang dan mundur selangkah demi selangkah di bawah tekanan tentara lapis baja. Angin panas neraka tidak terlihat dan tidak berbentuk. Setelah Gu Yanying naik ke panggung dan memberi penghormatan. Kekuatannya dengan cepat pulih, tapi itu hanya di alam pasca surgawi. Itu jauh dari tandingan para pendekar pedang ini. Namun, dia bisa meminjam kekuatan ini untuk melewati kungkungan dunia ini dan berkomunikasi dengan angin panas neraka. Tentu saja hembusan angin panas yang sedikit ini tidak cukup untuk menyebabkan cedera fatal. Rasanya seperti digigit ular, lukanya bahkan tidak layak untuk disebutkan. Apa yang benar-benar fatal adalah, racun, yang terkandung di dalamnya, rasa sakit neraka. Tidak apa-apa jika Li Qingshan mengatakan aku bukan orang nomor satu di dunia, tapi kalian sekelompok sampah berani menudingku. Gu Yanying keluar dari kerumunan dan melangkah maju. Topeng elang perak miliknya memancarkan aura yang kejam dan mengesankan. Para prajurit lapis baja secara otomatis berpisah ke dua sisi, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Awalnya, mereka tidak begitu menyetujui pemimpin misterius dan kejam ini, tapi sekarang mereka sepenuhnya yakin. Bagaimana kekuatan semacam ini bisa menandingi manusia? Melihat pendekatannya selangkah demi selangkah, seorang pendekar pedang yang percaya diri dengan kinggongnya melompat ke atap. Dengan melompat, dia mendarat di atap. Gu Yanying melambaikan kipasnya tanpa melihat, dan dia terjatuh dari atap. Wajahnya berubah karena rasa sakit. Pendekar pedang yang tersisa sangat ketakutan hingga perut mereka mual. Mereka bahkan tidak mempunyai keberanian untuk melarikan diri. Salah satu pendekar pedang berlutut di tanah dan melakukan koto berulang kali. Pemimpin, tolong selamatkan hidupku. Aku, aku hanya bingung sesaat. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku yakin kamu hanya kebingungan sesaat. Gu Yanying berkata dengan tenang. Jika bukan karena pengaruh kehendak surga, orang-orang ini mungkin tidak akan berakhir seperti ini. Tepat ketika pendekar pedang itu memiliki secerca harapan, tetapi hukum militer tidak kenal ampun. Suaranya tiba-tiba berubah dari musim semi yang hangat menjadi musim dingin yang dingin. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Membunuh. Li Qingshan keluar dari gua dengan puas. Energi spiritual yang terkandung di tanah ini telah diserap seluruhnya olehnya. Transformasi kerasetan, miliknya juga telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dia sekarang menantikan Ape Demon Divine Art pertamanya. Yang menyambutnya adalah gelombang sorakan. Li Qingshan melihat sekeliling dan melihat banyak prajurit yang berlumuran darah. Jadi mereka benar-benar datang. Terima kasih. Gu Yanying berkata dengan tulus. Dia bisa saja secara pribadi mengambil kendali tentara dan memonopoli kekuasaan ini. Hanya dengan membagi pekerjaan kita bisa bekerja sama. Sama-sama. Li Qingshan tersenyum dan berteriak kepada para prajurit. Kalian, siapa yang membunuh pengkhianat itu dengan tanganmu sendiri? Aku, aku membunuh satu. Aku juga membunuh satu. Aku membunuh setengah dari dia. Dasar bocah, kamu tidak jujur. Ada apa dengan setengahnya? Li Qingshan berkata sambil tersenyum, menimbulkan gelombang tawa. Orang itu hampir mati ketika aku menebasnya dengan pedangku. Situa limalah yang bersih keras membunuhnya. Enam kecil, kamu berbicara omong kosong. Menurutku orang itu sangat tangguh. Pedangmu pasti tidak bisa membunuhnya. Kawan, lima tua benar. Jangan lupa untuk membunuhnya. Jika kamu bertemu musuh di masa depan, sebaiknya kamu menebas beberapa kali lagi. Selama kamu membunuh seseorang hari ini, aku akan membalas kalian semua. Jika tidak, jangan menyesalinya. Akan ada banyak peluang di masa depan. Para prajurit tidak lagi merasa tidak nyaman untuk membunuh untuk pertama kalinya. Sebaliknya, darah mereka mendidih. Gu Yanying tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika orang ini menjadi seorang jenderal, semangat yang dia terima pasti akan jauh lebih tinggi daripada saya. Li Qing San melambaikan tangannya. Nak, waktunya berangkat. Dunia ini milik kita. Tentara berangkat. Hampir seratus kapal dari berbagai ukuran mengalir menyusuri sungai. Sebuah kapal besar yang dilapisi besi bertindak sebagai andalan dan menembus lapisan es. Lebih dari sepuluh kepala digantung tinggi di tiang kapal. Tidak ada lagi yang berani meremehkan, pemimpin persatuan dunia ini. Moral tentara menjadi semakin bersatu. Raungan kera tiba-tiba terdengar. Tidak ada sedikitpun kesedihan di dalamnya. Itu dipenuhi dengan kebanggaan berlari melintasi dunia. 1192 Ada banyak kota dan desa di kedua sisi sungai. Tak ayal, jabatan wali kota dan kepala desa semuanya dijabat oleh orang yang bermargama. Li Qing San tidak akan melepaskan kesempatan untuk menyebarkan benih revolusi. Sepanjang perjalanan, dia menerobos ke setiap kota dan desa yang dia temui. Dia mengadakan persidangan publik yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh banyak orang bermargama. Keluarga Ma sungguh jahat. Setelah pergi ke banyak tempat, dia tidak dapat menemukan satu orang pun yang melakukan perbuatan baik. Mendengar perbuatan jahat mereka dan melihat kepala mereka jatuh ke tanah, sungguh memuaskan membunuh mereka. Tentu saja, tidak semua orang bermargama pantas mati. Li Qing San tidak membantai seluruh keluarga, tapi dia pasti menyita harta benda mereka. Setelah musim dingin, tentara kekurangan perbekalan. Jika ada kekurangan, mereka bisa membelinya dengan uang saat itu juga, dan tidak menyinggung perasaan masyarakat. Nama, Raja Kesatria, benar-benar tersebar, dan itu adalah nama yang benar. Ketika tentara berangkat, seluruh kota akan dibubarkan, dan semua orang akan menitikkan air mata rasa terima kasih. Lebih banyak orang bergabung dengan majelis dunia. Setelah menempuh perjalanan hanya beberapa ratus mil, ukuran armadanya bertambah hampir dua kali lipat, yang menunjukkan dukungan masyarakat. Meskipun ada pendekar pedang yang tidak puas dengan Li Qing San, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sejak zaman kuno, saya belum pernah mendengar iblis hebat yang membawa bencana ke dunia seni bela diri melakukan hal seperti itu. Tidak peduli bagaimana caranya kuatnya orang-orang itu, betapa kuatnya mereka, mereka semua penuh dengan keegoisan, tidak, meskipun mereka orang benar, bukankah mereka sama. Mungkin ini satu-satunya cara untuk disebut sopan. Percikan api berubah menjadi api padang rumput. Pada saat yang sama, cuaca masih sangat dingin di ujung utara. Banyak pahlawan Jianghu menjelajahi padang salju yang terjal, mengelilingi gurun kosong ini seperti ember besi, menjaga dari mata-mata yang tak terhitung jumlahnya di hutan yang jauh. Seorang pria kurus dengan kumis dan kompas di tangannya, seperti seorang akuntan, bergegas ke tenda besar dan berkata dengan keras, ahli matematika yang luar biasa meminta untuk bertemu dengan master aliansi. Masuk, sebuah suara bermartabat datang dari tenda. Penjaga membuka tirai tebal, dan ahli matematika luar biasa membungkuk dan memasuki tenda. Hembusan udara panas menerpa wajahnya, dan dia melihat kemewahan, kekayaan, dan mutiara di mana-mana. Di bawah kakinya ada karpet yang lembut dan tebal, dan dia sama sekali tidak bisa merasakan dinginnya salju. Tenda itu sangat luas, dan sekelompok gadis muda sedang melayani di sampingnya dengan tenang. Dua pria sedang minum teh dengan tangan terangkat tinggi. Setiap gerakan yang mereka lakukan memancarkan martabat seorang atasan. Saya memberikan penghormatan kepada pemimpin aliansi Zhang dan pemimpin Ma. Guru Dewa Diviner membungkuk dalam-dalam pada Zhang Yuntian. Matanya menoleh dan tertuju pada lelaki tua berambut perak itu, dan dia membungkuk dalam-dalam. Zhang Yuntian datang ke utara dengan tergesa-gesa, jadi kehidupan mewah ini tentu saja merupakan hasil karya keluarga Ma, keluarga bangsawan nomor satu di wilayah utara. Orang tua ini adalah kepala keluarga Ma, Mas Singkong, yang juga dikenal sebagai Kuda Surgawi. Namun, yang membuat iri peramal-peramal adalah julukannya yang lain, Kuda Pejantan. Mas Singkong memang sudah tua, namun ia masih bisa berhubungan S3K dengan banyak wanita setiap hari. Dia memiliki wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya di haremnya, dan mereka telah melahirkan ratusan anak dan cucu untuknya. Namun, bukan saja dia tidak menganggap kata, Pejantan, sebagai aib, dia bahkan merasa bangga karenanya. Ia bahkan sesumbar jika setiap keturunan keluarga Ma sekuat dirinya, ia pasti mampu mengalahkan keluarga Ma. Tidak ada nama keluarga lain di wilayah utara. Bagaimana itu? Zhang Yuntian meletakkan cangkir tehnya. Dia telah menunggu hampir sepanjang musim dingin. Dia telah pergi ke utara beberapa kali, tetapi dia tidak pernah bisa menemukan Finstar yang jatuh. Jadi, dia mengundang ahli ramalan, guru Dewa Peramal. Dia menggunakan metode rahasia sekter amalan ilahi untuk menghitung di mana bintang iblis itu jatuh. Begitu musim semi tiba, keluarga Ma mengirim sejumlah besar orang ke utara untuk melakukan pencarian besar-besaran. Akhirnya, mereka menemukan tempat jatuhnya bintang iblis, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Pemimpin aliansi Bing, menurut perhitunganku, ini adalah tempat jatuhnya bintang iblis. Disinilah tempat jatuhnya bintang iblis, dan bahkan menyebabkan tanah longsor. Tuan Peramal Dewa, apakah maksudmu bintang iblis dikuburkan di sini? Suara masingkong menggelegar seperti bel. Ini, aku hanya bisa mengatakan bahwa Finstar jatuh di sini. Adapun apakah itu dibawa atau tidak, sulit untuk mengatakannya. Lalu apa yang kamu bicarakan? Kak Ma, ini bukan wilayahmu. Ini bukan wilayahmu. Itu milik kera tua dari kera dewa Gunung Manor. Bukan tidak mungkin dia mendapatkan Finstar sebelum Anda? Zhang Yun Tian menyesap tehnya. Dialah yang mengundang guru dewa diviner. Dia tidak bisa membiarkan orang menghinanya begitu saja. Alasan dia pergi ke utara sendirian adalah karena petarung biasa tidak bisa bergerak di dunia es dan salju ini, dan juga untuk berjaga-jaga terhadap masingkong. Dia tidak ingin mendapat bagian dari rampasan itu. Itu tidak mungkin. Bintang iblis bukanlah kerikil yang bisa diambil sesuka hati. Meskipun Raja Keraputi adalah ahli pendekar pedang, ini bukanlah tanah beku biasa. Tidak ada cara untuk menggali terowongan di sini. Bahkan jika aku mengirim semua penambang di sini, akan memakan waktu dua atau tiga bulan untuk menggali puing-puing. Vila Gunung Dewa Kera tidak memiliki tenaga untuk melakukan itu. Masingkong sedikit melunak, tetapi yang dia maksudkan adalah tanpa tenaga dan sumber daya dari keluarga ma. Bahkan jika Anda adalah pemimpin dunia seni bela diri, Anda tidak akan dapat melihat bintang iblis. Aku sudah mengirim orang ke Vila Gunung Dewa Kera untuk berkunjung. Aku yakin mereka akan segera kembali. Jika kera tua itu benar-benar mendapatkan bintang iblis, tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Kita tidak bisa melakukannya. Apapun padanya, saya yakin kita akan segera mendapat kabar. Mengapa pemimpinnya tidak memberitahuku? Menurutku Kak Ma tidak mau menghabiskan begitu banyak tenaga hanya untuk menggali tumpukan batu. Lagi pula, tidak mungkin kita bisa menyembunyikan apapun dari Raja Kera Putih, jadi kenapa kita tidak mengatakannya dengan lantang saja? Ekspresi Zhang Yuntian tiba-tiba berubah. Kak Ma, mohon tunggu sebentar. Aku akan keluar dan memeriksanya. Jika memang ada ikan busuk atau udang bau yang ingin dibagikan, aku akan memberi mereka pelajaran. Zhang Yuntian membawa peramal luar biasa itu keluar dari tenda. Orang-orang yang dia kirim ke Vila Gunung Dewa Kera akhirnya kembali. Seorang pemuda yang sangat mirip dengan Masingkong bertanya dengan rasa ingin tahu, kakek, bukankah keturunan Finstar adalah hal yang buruk? Akan lebih baik jika tertimbun tanah longsor. Mengapa begitu banyak orang ingin mendapatkannya? Cucuku sayang, kamu tidak mengerti. Seperti kata pepatah, ketika kemalangan berubah menjadi keberuntungan, selalu ada berkah tersembunyi. Tahukah kamu Raja Iblis Tujuh Pembantaian? Dia hanyalah seorang pendekar pedang biasa yang sedang diburu oleh musuh-musuhnya. Secara kebetulan, Finstar jatuh, dan dia memahami teknik Tujuh Pisau Pembantaian. Dia membunuh semua musuhnya dan mendirikan Tujuh Sekte Setan Pembantaian. Dibutuhkan upaya gabungan dari empat klan besar dan Tujuh Sekte besar untuk menghancurkannya. Dan itu hanya satu contoh. Setiap orang yang melakukan kontak dengan Finstar dan selamat membuat kemajuan besar dalam seni bela diri mereka. Selama mereka memiliki kemauan yang kuat dan tidak tersihir oleh bintang Iblis, mereka dapat memahami seni bela diri terhebat, menyatukan dunia persilatan, dan menghancurkan kehampaan. Kakek, aku juga akan menjadikan nama belakang bintang Iblis ma. Angin dingin bertiup masuk. Mas Singkong hendak mengutuk ketika dia melihat Zhang Yuntian masuk dengan cemberut. Vila Gunung Dewa Kera telah hancur menjadi reruntuhan. Sepertinya vila itu tersambar petir dan terbakar. Haha, pembalasan. Bagaimana dengan Raja Keraputi dan Pendekar Pedang itu? Mereka tidak mungkin mati terbakar, bukan? Semuanya hilang. Hanya beberapa mayat yang ditemukan di halaman belakang. Kerutan di dahi Zhang Yuntian semakin dalam. Dia merasa ada yang aneh dengan semua ini. Apa? Apakah mereka benar-benar menelan Finstar dan melarikan diri? Tidak, itu tidak mungkin. 1193 Kamu mengatakan bahwa Mas Singkong memimpin sekelompok besar orang ke utara untuk menemukan bintang Iblis dan sekarang tidak berada di kota kuda berderap. Saat tentara menyusuri sungai, cuaca berangsur-angsur menjadi lebih hangat dan kota-kota di kedua sisi sungai menjadi semakin makmur. Li Qingshan baru saja menaklukkan sebuah kota kecil dan menemukan bahwa ada banyak orang dari dunia seni bela diri di kota itu, jadi dia bertanya dan mendapat kabar tersebut. Dengan cara ini, kota kecil ini terletak di tengah kota kuda berderap dan tempat jatuhnya mereka. Iya, yang mulia, sekarang seluruh dunia seni bela diri khawatir. Banyak orang pergi ke utara untuk menemukan bintang Iblis, tetapi dikatakan bahwa keluarga Ma telah menyegel tempat itu. Mereka yang berada di bawah alam bawaan bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Menutup. Sekelompok orang dari dunia seni bela diri memandang Li Qingshan dengan hati-hati. Mereka semua terkejut dan ragu. Mereka belum pernah mendengar ada orang seperti itu di dunia yang berani menentang keluarga Ma secara terbuka, bahkan bisa membuat keduanya patuh dan patuh menjadi pelindung kiri dan kanannya. Namun, teknik permainan pedang keraputi memang sangat menggoda. Berbeda dengan sembilan wilayah di mana pendekar pedang adalah minoritas, di dunia ini, ilmu pedang adalah yang utama. Gu Yanying sedikit mengangguk. Begitu, tapi bintang Iblis apa yang kamu bicarakan? Li Qingshan menatapnya dengan heran. Bukankah, Finstar, mengacu pada mereka? Tapi setelah berpikir sejenak, dia mengerti bahwa persepsi bintang Iblis di dunia ini agak aneh. Di satu sisi dikatakan sebagai pertanda bencana, dan itu hal yang wajar. Dugaan bodoh pasti akan memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan. Di sisi lain, itu sepertinya merupakan harta karun langka, yang menyebabkan seluruh dunia berada dalam kekacauan. Mengapa terdengar seperti, batu pembantaian? Itu juga merupakan wujud asli dari salah satu dari tiga jenderal daemon hebat di bawah komando Ratu Laba-Laba Lolt, Strong Boulder. Dia telah jatuh ke sembilan provinsi dari alam Asura, jadi dia terkontaminasi dengan niat membunuh yang kejam di alam Asura. Hal ini jelas dapat mempengaruhi pikirannya. Tidak mengherankan jika seni bela dirinya bisa meningkat pesat. Batu pembantaian mengandung energi spiritual yang murni dan luas. Meskipun sulit untuk berubah menjadi monster di dunia ini, itu seperti obat kuat yang hebat bagi sekelompok orang dari dunia seni bela diri ini. Selama mereka bisa mendapatkan sedikit energi spiritual darinya, mereka bisa saja terlahir kembali. Belum lagi niat membunuh jalan Asura yang berisi ilmu bela diri ekstrim, bisa dikatakan bisa mengubah seseorang dari ruh menjadi raga. Dengan semua alasan ini, orang bisa membayangkan kekacauan dan pembantaian yang disebabkan oleh demon star sebelumnya. Turunnya bintang iblis akan membawa kekacauan pada dunia, bukanlah rumor yang bodoh. Sebaliknya, prasangka merekalah yang menyebabkan kesalahpahaman. Itu adalah bintang iblis sebelumnya yang turun ke dunia. Di mana dia sekarang? Li Qing San bertanya lagi. Candi pudu terletak di wilayah tengah dan merupakan salah satu dari tujuh sekte besar. Bahkan bisa dikatakan sebagai pemimpin dari tujuh sekte besar. Li Qing San tidak tahu apakah ia memiliki Dharma Buddha yang tak terbatas. Namun, kekuatan mereka jelas tidak kecil. Para biksu itu sungguh licik. Li Qing San tersenyum. Kuil-kuil besar dapat mengumpulkan kekuatan iman dan sangat melemahkan niat membunuh dari batu pembantaian. Energi spiritual murni yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk mengubah seluruh kuil menjadi tanah spiritual. Item ini disiapkan untukmu. Gu Yan Ying dengan lembut melambaikan kipas besinya. Tidak buruk. Li Qing San mengangguk. Selama dia bisa menyerap energi spiritual dari batu pembantaian, kekuatannya akan pulih dengan cepat. Namun, tidak perlu terburu-buru. Mari kita hancurkan kota kuda berderap dulu. Bukankah kamu mengatakan sesuatu seperti, pedesaan di sekitar kota? Kata Gu Yan Ying. Ini karena kamu tidak memahami semangatku. Kota juga bisa menyebar kepedesaan. Kuncinya adalah memanfaatkan peluang dan menghancurkan kekuatan musuh. Li Qing San mengepalkan tangannya. Para seniman bela diri itu saling memandang. Meski sedikit tidak bisa dijelaskan, mereka bisa dengan jelas merasakan kengerian yang terkandung di dalamnya. Keluarga ma akan mendapat masalah besar kali ini. Gu Yan Ying segera menyampaikan perintah tersebut dan pasukannya langsung menuju ke kota kuda berderap. Separuh penduduk kota kuda berderap adalah anggota keluarga ma. Namun, tidak semuanya kaya dan berkuasa. Biasanya keluarga miskin pun bersikap sombong dan meremehkan keluarga lain. Namun, belakangan ini, wajah mereka berubah saat membicarakan kata, ma. Rumor menyebar di kota, ada seorang pria bernama, Rajak Satria, yang berspesialisasi dalam membunuh orang bermargama. Sekarang, tidak ada yang tahu berapa banyak keluarga yang telah dia bunuh. Dia sangat kejam. Dikatakan bahwa dia bahkan tidak melepaskan bayi yang baru lahir. Yang lainnya dicap olehnya dan diubah menjadi budak. Ada juga beberapa rumor yang lebih aneh lagi. Beberapa mengatakan bahwa mereka harus menawarinya seorang perawan setiap hari, atau dia akan marah dan memulai pembantaian. Desas-desus ini dilebih-lebihkan karena hobi masingkong, tetapi begitu jelas dan meyakinkan sehingga orang-orang di kota menjadi panik. Para lelaki terdiam dan para perempuan menangis. Ketika armada kapal yang panjang menyusuri sungai dan mendekati kota kuda berderap, seluruh kota terkejut dan bel alarm berbunyi. Saat itu senja, matahari terbenam mewarnai tembok kota menjadi merah. Gu Yanying memusatkan pandangannya pada tembok kota dan melihat bahwa tembok kota itu tinggi dan gerbang kotanya tebal. Ada ribuan orang berjalan di atas tembok kota. Meskipun mereka tidak menerima pelatihan militer yang layak, mereka semua tahu seni bela diri. Ini menunjukkan dasar yang dalam dari keluarga Ma. Dalam pertempuran ini, keluarga Ma tidak memiliki keunggulan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Apalagi tentara dibatasi oleh medan. Jika mereka menyerang kota dengan paksa, mereka akan menderita kerugian besar. Kemenangan mereka akan terhenti dan situasi akan menjadi sangat tidak menguntungkan. Kingshan, apa yang kamu pikirkan? Li Kingshan berdiri di haluan kapal dan mendengarkan bel yang mendesak. Apa yang ingin kamu makan untuk makan malam? Itu adalah sebuah masalah. Gu Yanying tersenyum. Li Kingshan tertawa dan melompat turun dari haluan kapal. Ratusan orang mengikuti di belakangnya. Beberapa dari mereka memiliki skill lightness yang luar biasa dan tidak meninggalkan jejak di air. Beberapa di antaranya kikup dan berat. Celepuk. Namun, mereka semua tahu seni bela diri. Di antara mereka, hanya ada beberapa pendekar pedang dari vila. Sebaliknya, ada lebih banyak seniman bela diri yang berkumpul di sepanjang jalan. Namun, dalam hal kekuatan, pendekar pedang masih memiliki keunggulan absolut. Dengan kedua pelindung yang bekerja sama, tidak masalah bagi mereka untuk membunuh semua orang. Saat ini, mereka semua berkumpul di sekitar Li Kingshan. Mereka tidak membentuk formasi apapun. Mereka adalah pendekar pedang yang nakal atau pahlawan dari alam liar. Mereka tidak dapat dikendalikan oleh hukum militer. Mereka selalu berada di bawah komando Li Kingshan. Mereka lebih seperti sebuah geng. Sudah larut. Saya tidak akan bicara omong kosong. Saya tidak ingin melewatkan makan malam. Saya mendengar bahwa sarang tua masingkong memiliki banyak anggur yang enak. Saya akan mentraktir semua orang dengan anggur malam ini. Saya juga mendengar bahwa lelaki tua itu punya banyak istri. Menurutku dia tidak akan membutuhkannya di masa depan. Mengapa kita tidak berbagi beberapa? Semua orang tertawa terbahak-bahak dan bersorak. Namun, izinkan aku mengucapkan kata-kata buruk terlebih dahulu. Hari ini, aku akan menjadi garda depan. Kalian ikuti di belakang. Jika aku menemukan seseorang yang melarikan diri. Li Kingshan terdiam. Aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Namun, suatu hari nanti, tidak akan ada tempat baginya di dunia. Kami bersedia mengikuti yang mulia untuk membunuh musuh. Bagus, kibarkan benderanya. 1194 Tentara berbaris di dataran merah, Gu Yanying mengenakan baju besi perak di atas kuda putih, dengan tenang memimpin pasukan. Li Kingshan berjalan di depan semua orang, matahari terbenam memanjangkan bayangannya menuju ke arah kota kuda berderap. Berbeda dari seniman bela diri lainnya, ia mengenakan baju besi hitam yang berat, helm bertanduk di kepalanya, dan selain tiang bendera besi campuran di tangannya, pakaiannya memiliki berat lebih dari seribu kati, membuatnya tampak seperti manusia besi yang berdiri di sana. Setiap langkah yang diambilnya mengeluarkan suara, Peng, meninggalkan jejak kaki yang dalam di belakangnya. Gerakannya lambat dan kikuk, dan yang lain harus melambat untuk mengikutinya. Ketika dia mendekati gerbang kota, dia perlahan-lahan mempercepat, jejak kaki di belakangnya menjadi semakin ringan, seolah-olah dia sedang menginjak pegas, segera memantul, menjadi semakin cepat. Debaran langkah kakinya seperti detak jantung yang semakin cepat, berdetak di hati semua orang di tembok kota. Dia ingin menerobos masuk, cepat lepaskan anak panahnya. Cepat siapkan batunya, saat dia datang, kita akan menghancurkannya sampai mati, membalas dendam atas anggota klan kita yang sudah mati. Teriakan dari atas tembok kota terus berlanjut, suara anak panah yang menembus udara terdengar, sebagian besar ditujukan ke Li Qing Shan, baju besi berat itu berdenting, menimbulkan percikan api, tetapi hanya meninggalkan bekas putih. Pelindung kiri dan kanan mengikuti dari dekat, mengayunkan pedang mereka untuk memotong sebagian besar anak panah. Ah! Terdengar jeritan kesakitan, masih ada yang terkena anak panah, namun reaksinya cepat, ia terhindar dari pukulan pada organ vitalnya, mencabut anak panah tersebut, mengatupkan giginya dan mengikutinya. Jeritan kesakitan lainnya terdengar, tetapi tidak ada yang terjatuh, karena mereka semua adalah seniman bela diri, mereka tidak akan terbunuh oleh anak panah, dan tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tahu apa yang mereka rasakan, mereka hanya tahu bahwa pria di depan, telah membawa semua orang bersamanya, mengubah mereka menjadi bagian dari auranya. Tanpa disadari, mereka bukan lagi sekadar seniman bela diri yang suka bertarung. Li Qing Shan merasakan gelombang kekuatan memasuki tubuhnya, inilah arti dari bendera harimau merah di tangannya. Seperti Gu Yan Ying, dia sekarang menjadi komandan pasukan, mengubah mereka menjadi mesin perang, di bawah kepemimpinannya, aura seratus orang saja tidak kalah dengan tentara di belakangnya. Ketika mereka mendekati gerbang kota, terdengar teriakan dari atas tembok kota, cepat lempar batunya. Para seniman bela diri tidak bisa tidak melihat ke atas, itu berbeda dengan panah ringan, jika mereka terkena batu. Sekalipun otak mereka tidak meledak, tulang mereka akan patah. Ada desas-desus, awan hitam terbang di atas kepala mereka dan tersebar di atas tembok kota. Tangisan menyedihkan terdengar, dan beberapa sosok yang dipenuhi anak panah terjatuh. Gu Yan Ying duduk tinggi di atas kudanya. Kipas besi di tangannya masih mempertahankan postur ke depan. Para prajurit di depan semuanya dipersenjatai dengan busur panah. Setelah dengan mudah menekan para penjaga yang tidak tahu cara mempertahankan kota, dia segera memerintahkan, ganti pedang. Li Qingshan tiba-tiba meletakkan tiang bendera di tangannya seperti tombak besar. Dia mengambil langkah jauh ke dalam tanah dan berteriak, hancurkan. Dengan suara keras, gerbang berat berlapis besi itu ditembus, langsung menghancurkan kepala salah satu penjaga. Serpihan kayu beterbangan di udara. Kejutan muncul di wajah penjaga lainnya, tetapi sebelum mereka sempat bereaksi, terjadi ledakan yang lebih keras. Sesosok manusia menonjol keluar dari gerbang kota, dan kemudian hancur. Li Qingshan menerobos masuk ke kota dan bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia mengibarkan bendera dan mengirim lebih dari selusin penjaga terbang dengan serangkaian suara kresek. Dia tertawa keras. Orang yang menghancurkan kota ini adalah Li Qingshan. Di saat yang sama, bekas pedang bersilangan di gerbang kota yang terdistorsi di belakangnya. Pelindung kiri dan kanan menyerang pada saat yang sama dan menghancurkan gerbang kota sepenuhnya. Seorang lelaki tua berjubah brokat dengan pedang emas di tangannya bergegas menuruni tembok kota bersama sekelompok besar orang. Aura yang dia pancarkan juga berada di tingkat kedelapan bawaan. Sekilas, terlihat jelas bahwa dia adalah orang kedua setelah masingkong di keluar gama. Saat dia melihat wajah penjaga kiri dan kanan, dia berkata dengan marah, itu kamu. Dunia ini tidak besar, dan tidak banyak orang yang bisa disebut master. Keluarga ma tidak punya permusuhan denganmu. Ketika kamu pergi ke vila gunung Dewa Kera, kamu bahkan memberi kami emas dan perak. Mengapa kamu menggigit tangan yang memberimu makan? Penjaga kiri dan kanan terdiam. Dibandingkan dengan ilmu pedang tertinggi dan menerobos kehampaan, bantuan kecil ini bukanlah apa-apa. Selama musim dingin ini, mereka juga mendapat banyak manfaat, dan seni bela diri mereka meningkat pesat. Seringkali, Li Qingshan hanya perlu memberi mereka beberapa petunjuk dengan santai, dan mereka akan melihat cahaya di ujung terowongan. Dibandingkan dengan halaman-halaman teknik pedang keraputi, inilah yang benar-benar berharga bagi mereka. Bagaimanapun, Raja Keraputi hanya berada di tingkat ke-10 bawaan. Tidak peduli seberapa bagus ilmu pedangnya, itu masih terbatas, belum lagi buku yang dia tulis. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Li Qingshan, yang telah memahami pedang tersembunyi langit dan bumi? Li Qingshan tertawa dan berkata, Tua, aku akan mengembalikan emas dan peraknya, tapi aku akan membakarnya untukmu. Kamu bisa mendapatkan sebanyak yang kamu mau. Orang tua berjubah brokat sangat marah. Dia mengayunkan pedang emasnya dan berkata, Kelangsungan hidup keluarga Ma bergantung pada pertempuran ini. Anak-anak, ikuti aku dan bunuh. Penjaga keluarga Ma dan anggota klan yang dikumpulkan sementara untuk mempertahankan kota berjumlah lebih dari 10 ribu. Mereka meraung bersama, dan seperti tsunami, mereka melaju ke depan. Bahkan penjaga kiri dan kanan, yang merupakan pendekar pedang hebat, tidak bisa menahan gemetar saat ini. Perkelahian biasa di Jianghu tidak akan melibatkan lebih dari 100 orang, dan lebih sering, akan terjadi 3 hingga 5 orang atau bahkan 1 lawan 1. Mereka belum pernah melihat pemandangan sebesar ini. Bang! Dengan langkah kaki yang berat, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Li Qingshan telah menyerbu ke dalam formasi musuh, dan mereka buru-buru mengejarnya. Li Qingshan bergegas maju, panjinya seperti naga. Penjaga kiri dan kanan menjaganya, pedang mereka terpotong seperti pisau. Seniman bela diri lainnya mengikuti di belakang, seperti pisau tajam menusuk formasi musuh, membunuh sampai sosok-sosok terlempar terbang dan anggota tubuh yang patah terbang. Meskipun keluarga Mama memiliki lebih dari 10 ribu orang, hanya sekitar selusin yang bisa mendekati mereka bertiga. Mereka belum menjalani latihan pertempuran, jadi mereka berantakan, dan tidak ada ruang untuk bermanuver, sehingga sulit bagi mereka untuk menggunakan seni bela diri mereka. Lelaki tua berjubah bersulam itu mengangkat pisau emasnya, dan mencoba berlari ke depan beberapa kali, tetapi dia menahan diri. Dia takut jika dia mendekat sekarang, dia tidak akan bisa memblokir serangan gabungan ketiga orang itu, dan nyawanya akan segera dalam bahaya. Dia hanya bisa berteriak keras, dan menebas beberapa penjaga yang mundur dengan panik, darah menetes dari pisau dan pedangnya. Li Qingshan sudah bermandikan darah, tapi dia meminjam kekuatan bumi, bukan saja dia tidak merasa lelah, tapi semakin dia bertarung, dia menjadi semakin gagah berani. Hampir tidak ada waktu baginya untuk mengatur nafas, dan dia hanya perlu mengibarkan bendera besi seberat 300 hingga 400 pon di tangannya, dan dia dapat menyebabkan kerusakan besar, menunjukkan keunggulan kekuatan yang ekstrim. Berkat baju besi khusus yang tebal dan berat, dia tidak tahu berapa kali dia akan menderita. Dia tidak mundur selangkah pun, dan menginjak mayat-mayat itu, membuka jalan berdarah, dan langsung menuju ke lelaki tua berjubah bersulam itu. Pelindung kiri dan kanan merasakan tekanan yang besar, tidak peduli betapa indahnya teknik pedang mereka. Mereka tidak dapat digunakan dalam pertempuran semacam ini, dan ada beberapa pisau yang menebas mereka setiap saat. Mereka hanya bisa mendorong Zenki mereka hingga ekstrim, dan juga menyederhanakan teknik pedang mereka hingga ekstrim, mengayunkan pedang mereka tanpa mempedulikan hal lain. Sikap seorang ahli yang tiada taranya, dan prinsip membunuh dengan satu pedang, semuanya terlempar ke belakang pikiran mereka. Namun, ini menghabiskan banyak Zenki, dan dalam waktu singkat, Zenki mereka hampir habis setengahnya, dan mereka bergantung pada belas kasihan orang lain. Meskipun tidak ada yang bisa menghentikan mereka jika mereka ingin melarikan diri, mereka melihat ke arah Li Kingshan di depan mereka, dan mungkin dia akan memahami arti sebenarnya dari jalan pedang, jadi mereka dengan sepenuh hati melemparkan diri ke dalam pembantaian. Jalan pedang, jalan membunuh. Dengan suara meringkik, Gu Yanying memimpin dan memimpin pasukan ke kota. Formasi pertempuran mendorong maju lapis demi lapis, dan itu seperti penggiling daging, menggiling daging dan darah di kedua sisi, maju terus-menerus. Ia benar-benar membentuk ular panjang yang samar-samar terlihat di udara, memutar tubuhnya saat ia meluncur ke depan. Ini adalah formasi ular satu garis dari kaum militeris. Musuh panik, dan mereka mengangkat kepala saat mundur. Penatua berjubah bersulam membunuh sepuluh orang lainnya, dan dia meraung, jangan takut, itu hanya ilusi, siapapun yang berani mundur akan menjadi pengkhianat keluar gama. Dia juga bingung, selain seratus orang di sisi lain, mereka jelas adalah orang-orang kasar yang tidak tahu seni bela diri, jadi bagaimana mereka bisa berkumpul dan memiliki kekuatan seperti itu, dan seolah-olah mereka akan menghancurkan kepala mereka. On, tapi dia mengerti satu hal, jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan kalah dalam pertarungan. Melewati lautan manusia yang bergelombang, dia melihat Gu Yanying menunggangi kuda putih, dan dia memerintahkan sekelompok ahli keluar gama di sampingnya, bunuh orang yang menunggang kuda putih itu. Lebih dari sepuluh ahli bawaan melompat keluar, dan dengan kinggong mereka, mereka menginjak lautan manusia yang bergelombang, dan langsung menyerang Gu Yanying. Di bawah pelindung elang perak, Gu Yanying tersenyum, seperti yang diharapkan, dalam pertempuran, aura militer adalah yang paling kental. Meskipun ular panjang ini tidak memiliki kekuatan penghancur yang sebenarnya, itu membuatnya lebih kuat. Dan bukankah dia berdandan begitu mencolok untuk momen ini? Li Qingxian dengan keras mengibarkan bendera besar, dan menciptakan ruang kosong, dan dia berteriak, pelindung kiri dan kanan, sekaranglah waktunya. Dua sinar pedang menembus udara, dan pelindung kiri dan kanan terbang di atas pedang mereka, menebas ke arah tetua berjubah bersulam. Gu Yanying melambaikan kipas besi di tangannya, dan lebih dari sepuluh ahli bawaan jatuh ke lautan manusia seperti pangsit, terbunuh oleh sinar pedang, dan diinjak-injak menjadi pasta daging. Penatua berjubah bersulam tiba-tiba melebarkan matanya, bagaimana ini mungkin, apa yang dia lakukan? Dia tidak punya waktu untuk berpikir, dan dia mengayunkan pedang emasnya untuk menemui sinar pedang. Dia menunggu dengan tenang, dan masih ada banyak pelindung di sampingnya, jadi dia tidak dirugikan sama sekali. Pergi! Li Qingxian mengibarkan bendera besar dengan tangan kanannya, dan dengan seluruh kekuatannya, dia melemparkannya. 1195 Kerumunan yang berisik menjadi sunyi. Mata lelaki tua itu melebar. Dia sudah berjaga-jaga selama ini, jadi kenapa dia tidak bisa mengelak? Pelindung kiri dan kanan saling memandang dengan heran. Baru saja, kekuatan serangan itu begitu besar bahkan mereka tidak bisa menghindarinya. Mereka tidak bisa tidak memikirkan kematian Hou Hongtau. Kekuatan pria ini selalu tak terduga. Biasanya dia tidak terlalu kuat, tapi dia bisa dengan mudah menghancurkan semua musuh di saat genting. Li Qingxian menurunkan tangan kanannya dan menyebarkan cahaya lima warna. Dia berteriak, pembunuhnya adalah Li Qingxian. Dalam sepersekian detik, gelombang sorakan datang dari belakang. Meskipun dia tidak memiliki senjata di tangannya, semua pelindung keluarga memundur dengan ketakutan di wajah mereka. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke depan lelaki tua itu dan berkata, cukup, jangan memaksakan dirimu. Jangan paksa aku untuk menghabisimu. Orang tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Li Qingxian. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi darah langsung muncrat. Dia meninggal dengan mata terbuka lebar. Bila emas di tangannya jatuh, Li Qingxian mengulurkan tangannya dan meraih gagang pedangnya. Dia mengayunkannya dengan santai dan tersenyum. Agak ringan, tapi masih lebih mudah digunakan. Setelah itu, dia melepaskan armornya yang rusak dan berat, dan sikapnya berubah sekali lagi. Kakek, kakek, kamu tidak bisa mati. Seorang wanita cantik dengan ceroboh bergegas mendekat dan melemparkan dirinya ke bawah tubuh sesepuh berjubah bersulam itu. Dia meratap sedih. Dia awalnya adalah salah satu dari sepuluh keindahan terbesar di dunia, dan sekarang dia patah hati, dia tidak bisa menahan tangisnya. Dia berbalik dan matanya dipenuhi kebencian. Dia mengayunkan pedangnya ke arah Li Qingxian dan berkata, kembalikan nyawa kakekku. Cahaya kemasan menyala dan kepala yang indah terbang. Wajahnya masih dipenuhi kebingungan seolah dia tidak percaya ada seseorang yang benar-benar bisa menyerangnya. Darah muncrat dari lehernya dan tubuh tanpa kepala itu berlari beberapa langkah sebelum jatuh ke tanah. Heh, teknik pedangmu terlalu lemah. Li Qingxian memasang ekspresi mengejek. Jika Anda ingin membunuh seseorang, Anda harus bersiap untuk dibunuh. Terlebih lagi, dia tenggelam dalam kenikmatan mengayunkan pedang yang telah lama hilang. Dia bahkan tidak menyadari apakah wanita itu cantik atau jelek. Anda bajingan, semuanya, ayo kita bunuh iblis ini bersama-sama. Wanita itu jelas sangat disukai di keluarga ma, dan dia memiliki banyak pengagum. Saat ini, dia dipenggal. Semua orang sangat marah. Lalu, inilah pertanyaannya. Apakah saya binatang atau setan? Li Qingxian mengulurkan tangannya dan meraih pedang turun wanita itu. Karena kualitasnya kurang, mari kita ganti dengan kuantitas. Tawa liar terdengar. Dia memegang kedua pedangnya. Xiao Chen merentangkan tangannya dan mulai berputar. Lapisan lampu pedang berubah menjadi tornado. Dia mengamuk di antara kerumunan. Kemanapun dia pergi, anggota badan yang terpenggal dan kepala berguling-guling di tanah. Ini adalah tarian savage unik dari Iblis Harimau. Ia meraung dan melompat, mengertakan gigi untuk menghisap darah, dan melahap kehidupan dalam suapan besar. Apa? Skill pedang macam apa ini? Dibandingkan dengan ini, teknik pedang keluarga ma bahkan tidak layak disebutkan. Bahkan teknik tujuh pembunuhan pedang milik ayahnya tidak bisa dibandingkan. Saya belum pernah mendengar nama, Li Qingxian, sebelumnya. Mungkinkah dia juga memperoleh kekuatan bintang Iblis? Di pavilion tinggi di kejauhan, seorang pemuda pucat dan kurus tergeletak di tanah. Dia melihat pemandangan ini dengan mulut ternganga. Dia membawa tas panjang di punggungnya. Jelas sekali itu adalah pedang atau pedang, tapi karena alasan tertentu, dia menolak untuk menunjukkannya kepada orang lain. Saat ini, tas di punggungnya sedikit bergetar. Tiba-tiba, dia berdiri dan berteriak, Pahlawan Raja, saya di sini untuk membantu Anda. Dia melompat turun dari gedung. Li Qingxian memandangnya dengan aneh. Dengan tingkat ejekannya, sebenarnya ada seseorang yang tidak dikenalnya datang membantunya. Meskipun pemuda ini masih muda, dia juga telah menembus alam bawaan. Tas di punggungnya terbuka, dan dia mengeluarkan pedang panjang. Bilahnya berwarna hitam seperti tinta, tanpa sedikitpun cahaya, tetapi panjangnya beberapa meter. Dengan satu tebasan, dia membunuh tiga ahli keluar gama. Wajah pucatnya dipenuhi dengan niat membunuh yang histeris. Pedangnya lumayan, kata Li Qingxian. Di dunia ini, dua pedang di tangannya bisa dianggap pedang harta karun, tapi pedang itu sudah penuh dengan bekas luka. Tujuh pedang iblis pembantaian, anak itu adalah penerus dari tujuh raja iblis pembantaian. Ada cukup banyak seniman bela diri di kota yang menyaksikan pertempuran dari jauh. Mereka ketakutan dan terpesona. Begitu banyak master terkenal yang terbunuh dengan mudah. Beberapa dari mereka bahkan tewas di tangan tentara dengan kemampuan bela diri rata-rata. Banyak orang mengenali pedang itu begitu mereka melihatnya. Dibandingkan dengan Li Qingxian, raja pahlawan, tujuh raja iblis pembantaian lebih terkenal. Dia juga bangkit setelah bintang iblis datang ke dunia dan memicu badai berdarah di dunia seni bela diri. Bintang iblis datang ke dunia dan dunia berada dalam kekacauan. Itu tidak bohong. Mau tak mau dia mempunyai tebakan yang sama dengan pemuda kurus itu. Tria bernama Li Qingxian ini pasti mendapatkan kekuatan bintang iblis. Itu sebabnya dia memiliki niat membunuh yang begitu kejam. Keluarga mah seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Pelindung kiri dan kanan tidak perlu menyerang musuh. Mereka menggunakan seni pedang mereka yang luar biasa dan berubah menjadi dua lampu pedang, berputar dan berputar di lautan manusia, mencari ahli musuh untuk dibunuh. Meski tentara yang dipimpin oleh Gu Yanying juga menderita banyak korban, namun semangat mereka semakin kuat. Ular panjang di langit menjadi semakin serius. Sepasang mata ular yang dingin menunduk, dan ia menjentikan lidahnya yang merah cerah, seolah sedang memilih orang untuk dimakan. Matahari terbenam ke cakrawala, dan darah mewarnai bumi menjadi merah, bukan matahari terbenam. Kuda putih di bawah Gu Yanying hampir berwarna merah cerah, dan terengah-engah. Kegigihan keluarga mah sungguh tidak terduga. Tampaknya semua orang menjadi gila karena pertempuran yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dia menatap langit yang dingin dan berpikir, apakah ini kehendak Tuhan lagi? Ia memainkan peran besar dalam memanipulasi hati orang-orang ketika mereka berada dalam kekacauan. Jika tidak, musuh pasti sudah dikalahkan sejak lama. Namun, ini adalah hal yang bagus. Jika orang-orang ini melarikan diri kembali ke kota untuk berperang di jalanan, kota tersebut tidak dapat membentuk formasi militer skala besar. Kalau begitu, 10 prajurit lapis baja bukanlah tandingan 1 prajurit, dan akan membutuhkan banyak kesulitan untuk membersihkannya. Lebih baik memusnahkan mereka dalam satu pertempuran. Dia tidak khawatir kalah dalam pertempuran ini. Li Qingshan dan pelindung kiri dan kanan mengurangi kesenjangan antara kualitas kedua belah pihak. Jika ini hanya kompetisi kuantitas, lebih banyak tentara yang berdatangan ke kota. Ini adalah tentara lapis baja yang baru direkrut. Meskipun jumlahnya banyak, mereka tidak memiliki banyak pelatihan, dan mereka tidak memiliki baju besi apapun. Jadi dia meletakkannya di belakang pada awalnya. Meskipun mereka tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan tempur saat ini, itu sudah cukup untuk memperkuat pasukan. Ular besar yang dibentuk oleh ki militer yang bergulir menjadi semakin padat hingga terbentuk sempurna. Melihat Li Qingshan dan pelindung kiri dan kanan hampir membersihkan tulang punggung keluarga Ma, Gu Yanying melambaikan kipas besinya, dan ular besar itu menyusut dan menerkam, menelan puluhan penjaga keluarga Ma. Tidak, ini bukan ilusi, itu iblis ular, iblis ular yang sangat besar. Menghadapi cara yang tidak terbayangkan, moral keluarga Ma langsung runtuh, dan mereka berbalik untuk melarikan diri. Pertarungan berubah menjadi kejar-kejaran. Li Qingshan masih menyerang di depan, dan dia sama sekali tidak peduli dengan moralitas Jianghu. Dia membunuh siapapun yang dilihatnya tanpa ampun. Dia berubah menjadi seorang pria berdarah, dan cahaya pedangnya disertai dengan tawa liar, menyebabkan mereka yang mendengarnya gemetar, dan mereka yang melihatnya kehilangan keberanian. 1196. Bendera di tembok kota berubah. Bendera harimau merah berkibar, meski sedikit pecah dan berlumuran darah, namun terlihat lebih megah. Bau darah di dalam gerbang kota begitu kental hingga tidak bisa disebarkan. Tanah menjadi berlumpur setelah menyerap darah. Para prajurit membersihkan medan perang dan membunuh musuh yang masih hidup. Baru saja, mereka tidak merasakannya dalam pertempuran sengit itu. Sekarang mereka melihat mayat di mana-mana dan darah mengalir seperti sungai. Rasanya seperti neraka. Banyak orang muntah di tanah, tetapi mereka harus terus membersihkan setelah bangun. Lambat laun, mereka menjadi terbiasa. Setelah pertempuran ini, mereka bukan lagi tentara baru. Gu Yanying dengan jelas merasakan bahwa dengan berakhirnya pertempuran dan hilangnya orang, moral tentara menjadi sangat lemah. Namun kualitasnya ditingkatkan. Mungkin ada cara yang lebih cerdik untuk menghancurkan kota ini, tapi ini bukan dendam pribadi. Itu adalah perang habis-habisan. Hanya melalui darah dan api pasukan ini bisa menjadi berharga. Burung gagak tidak peduli untuk kembali ke sarangnya. Mereka mengepakkan sayap dan mematuk mayat-mayat itu. Li Qingshan memimpin anak buahnya untuk mengambil alih pusat kota, yang merupakan rumah besar keluar gama. Dia memadamkan api yang akan menyala tepat waktu dan membersihkan beberapa kekuatan yang tersisa di sepanjang jalan. Dia juga membunuh beberapa orang seni bela diri yang ingin memancing di perairan yang bermasalah. Baru setelah itu, dia menstabilkan situasi secara keseluruhan. Dia mengkhawatirkan Gu Yanying, jadi dia kembali ke gerbang kota. Dia melihat orang-orang di sekitarnya lelah. Bahkan pelindung kiri dan kanan pun tidak terkecuali. Lagipula, tidak semua orang mendapat dukungan tiada akhir dari kekuatan bumi. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Duduk dan istirahat. Dia membuang pedang yang patah itu dan duduk di atas mayat. Mendengar ini, semua orang duduk di tanah seolah tulang mereka telah dicabut. Pelindung kiri dan kanan tidak peduli dengan identitas mereka sebagai pendekar pedang. Mereka memeluk pedang dan bersandar ke dinding untuk beristirahat. Hanya remaja kurus yang datang ke Li Qingshan. Dia tidak peduli dengan darah dan lumpur di tanah dan membungkuk dalam-dalam. Apa yang salah denganmu? Li Qingshan bertanya sambil tersenyum. Raja Agung, terimalah aku sebagai muridmu. Saya pikir Anda terinspirasi oleh kebenaran saya. Saya tidak menyangka Anda memiliki gagasan seperti itu. Li Qingshan mengangkat alisnya, tapi dia tidak marah. Melihat pedang hitam di tangan pemuda itu, dia berkata, Meskipun teknik pedangmu sedikit kurang, pedangmu tidak buruk. Mendengar Li Qingshan memuji pedangnya dua kali, remaja kurus itu merasa berkonflik dan mengertakkan gigi. Tiba-tiba ia memegang pedang itu dengan kedua tangannya, Lei Lai bersedia mempersembahkan pedang ini kepada Yang Mulia. Sebagai hadiah magang. Apakah ini tujuh pedang iblis pembantaian? Cahaya dingin muncul di mata pelindung kiri. Apakah kamu murid dari Raja Iblis Tujuh Pembantaian? Pelindung kanan bertanya. Aku adalah putra dari tujuh Raja Iblis Pembantaian. Lei Lai berkata dengan bangga sehingga membuat semua orang terkesiap. Raja Iblis Tujuh Pembantaian. Li Qingshan hanya mengetahui nama ini melalui Finstar. Dia adalah orang yang beruntung yang mendapatkan kekuatan Finstar. Pantas saja aura pedang ini begitu familiar. Itu mungkin ditempa dari logam yang terkandung dalam Demon Star. Tentu saja, itu membawa aura Asura Dao. Namun, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku baru saja memikirkan pedangku sendiri. Mengapa aku menginginkan pedangmu? Karena ayahmu memberikannya kepadamu. Kamu harus menyimpannya dengan baik. Lei Lai menghela nafas lega. Pedang ini merupakan pusaka keluarga yang sangat berarti baginya. Namun, ia merasakan rasa kecewa yang mendalam. Dibandingkan dengan teknik pedang yang tiada taranya, pedang ini bukanlah apa-apa. Dia berkata dengan enggan, saya tidak tahu jenis pedang apa yang Anda miliki, tetapi saya berani mengatakan bahwa tidak ada pedang di dunia yang dapat menandingi pedang ini. Kamu masih terlalu muda, Li King San tertawa. Bagaimana pedang seperti itu bisa dibandingkan dengan pedang bunga liar di ujung jalan? Yang mulia, mungkinkah Anda takut identitas saya akan membawa masalah bagi Anda? Jika itu masalahnya, saya akan pergi sekarang. Wajah pucat Lei Lai memerah. Lei Lai, apakah kamu pernah melakukan kejahatan? Aku sudah berlatih pedang sejak aku berumur 3 tahun. Tidak ada kesempatan bagiku untuk berbuat jahat. Bahkan ayahku pun divitnah oleh dunia. Aku tidak peduli siapa ayahmu. Cukup bagiku untuk mengenalmu. Mulai hari ini, kamu adalah anggota masyarakat dunia. Ya. Tetapi tidak nyaman bagiku untuk menerima murid, dan kamu tidak cocok menggunakan pedang. Buang pedang ini dan gunakan pedang mulai sekarang. Li King San melambaikan tangannya. Pelindung kiri dan kanan saling memandang dan mengangguk. Dengan cara ini, identitasnya sebagai putra raja iblis pembantai yang tujuh bisa disembunyikan. Sekalipun terungkap, dapat dikatakan bahwa dia telah membuka lembaran baru dan reputasi masyarakat dunia tidak akan rusak. Li King San sama sekali tidak berpikir demikian. Dia tidak pernah peduli dengan nama, Raja Iblis Pembantai yang tujuh. Dia hanya mengetahui latar belakang leilai dengan pengetahuannya sendiri. Semua orang di dunia menganggap pedang sebagai raja dari segala senjata. Sebaliknya, pedang dapat diambil oleh penduduk desa untuk memotong kayu bakar dan daging tanpa banyak latihan. Ilmu pedang selalu ada dan tidak ada yang disebut pedang. Paling-paling, itu hanya bisa dikatakan teknik pedang. Tidak ada dao pedang, dan tidak ada martabat untuk dibicarakan. Namun, di alam Asura, posisi pedang sangat tinggi. Jika senjata dilahirkan untuk membunuh, maka pedang akan mengembangkan niat membunuh ini secara ekstrim, sehingga sulit dikendalikan. Karena sederhana dan nyaris pas-pasan, tidak bisa mengeluarkan kelebihannya. Oleh karena itu, tidak banyak Asura yang menggunakan pedang tersebut. Pedang adalah keberanian dari semua senjata. Pencerahan pertama Li King San datang dari pedang. Apa? Leilai kaget sekaligus marah. Dia telah berlatih pedang sejak dia lahir dan mengayunkan pedang itu 10 ribu kali sehari. Hari ini, seseorang mengatakan bahwa dia tidak cocok menggunakan pedang. Kamu penuh kebencian dan hatimu dikendalikan oleh pedang. Jika kamu terus berlatih, kamu hanya akan menjadi orang gila. Dia benar. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa meninggalkan pedang ini untuk sementara waktu. Niat membunuh di hatimu secara alami akan melemah. Tidak semua orang suka berperang dan haus darah seperti dia. Bu Yanying melaju. Meskipun dia mengenakan topeng elang perak, suaranya tetap menghangatkan hati orang-orang. Li Qingshan mengjilat bibirnya dan tersenyum. Terkadang, aku sangat ingin tahu bagaimana rasanya menebasmu dengan pedang. Orang lain menggunakan pedang untuk memotong benang cinta. Ada apa denganmu menggunakan mandau? Bu Yanying bercanda. Haha, pedang yang memotong benang cinta dan pedang yang memotong orang. Efeknya seharusnya hampir sama. Leilai memegang rat gagang pedangnya dan ekspresinya berubah. Pada saat ini, terdengar suara mendesing dan sekawanan burung gagak terbang dengan panik. Li Qingshan segera melengkungkan punggungnya dan merentangkan jari-jarinya seolah-olah dia adalah binatang buas yang merasakan bahaya. Namun, suara menguap malas terdengar dari belakangnya. Seorang anak berjalan keluar dari belakangnya. Ekspresinya putus asa dan melankolis yang tidak sesuai dengan usianya. Dia melirik Li Qingshan. Terima kasih, tukang tidur. Aku tertidur lelap sekali. Uh, tempat apa ini? Ming kecil. Li Qingshan mengungkapkan ekspresi terkejut karena putra ilahi yang tidak dikenal ini menjadi lebih muda. Dia tampak seperti baru berusia 3 hingga 5 tahun dan auranya telah melemah hingga di bawah kesengsaraan surga pertama. Namun, dia tidak tahu bagaimana dia bisa keluar dari lapangan asura yang terkurung di dunia ini. Luo Hou Xiaoming meletakkan tangannya di pinggangnya dan menatap bintang-bintang. Dia sepertinya melihat bahwa ini adalah dunia kecil dan berkata dengan ekspresi menghina, kamu benar-benar mengalami kemunduran. Kamu berani mengatakan itu. Li Qingshan tertawa dan berpikir, kamu hanya berterima kasih padaku. Apakah kamu punya hadiah? Ya, aku harus mengeluarkannya. 1197 Li Qingshan sangat gembira dan meraih gagangnya. Ah Hua. Gu Yanying memiringkan kepalanya. Nama bodoh macam apa itu? Dunia ini, sangat menindas, juga, jangan panggil aku Ah Hua, dasar bodoh. Suara lemah frenzy flower sword soul bergema di benak Li Qingshan. Li Qingshan tidak peduli. Dia mengayunkan pedang bunga kegilaan kehidupan terakhirnya dan menebasnya di depan Leilai. Nak, akan kutunjukkan padamu apa itu pedang. Niat membunuh yang kejam dan tidak senonoh menyerang wajahnya. Leilai mau tidak mau mundur dan terjatuh. Semua orang terkejut. Pedang macam apa ini? Meskipun sangat ditekan oleh dunia ini, pedang itu bukanlah makhluk hidup yang sebenarnya. Itu tidak akan melemah secara ekstrim dan masih mempertahankan sedikit kekuatannya. Setidaknya ketajaman dan ketangguhannya tidak akan terlalu terpengaruh. Di dunia ini, itu bisa dibilang adalah senjata ilahi. Yang membuat semua orang merasa aneh adalah kemunculan anak itu secara tiba-tiba. Baru saja, semua orang bisa dengan jelas merasakan aura berbahaya. Bahkan sampai sekarang, mereka masih sok. Burung gagak berputar-putar di udara dan tidak berani mendarat. Tapi sekarang, dia terlihat sangat lemah dan putus asa. Tatapan mereka kembali ke Li Qingshan. Terlalu banyak misteri seputar pria ini. Li Qingshan mengayunkan pedangnya dengan penuh semangat. Jiwa pedang bunga gila bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa denganmu, bocah. Mengapa niat membunuhmu begitu lemah? Li Qingshan menganggup dan berkata, En, aku tidak cocok menggunakan pedang saat ini. Aku benar-benar tidak punya banyak niat membunuh. Dunia ini menekan demon harimau. Meskipun iblis kera itu kejam dan gelisah, ia tidak haus darah. Ekspresi orang-orang yang melihatnya aneh. Hanya berdasarkan caramu menyembeli tadi, kamu pikir kamu tidak punya niat membunuh. Lupakan saja, ada baiknya kamu masih hidup. Kata jiwa pedang bunga hirup pikuk. Tanpa disadari, dia sudah melupakan pemikiran untuk melakukan serangan balik kapan saja. Li Qingshan berpikir sejenak dan mengambil keputusan. Dia memerintahkan seseorang untuk membawa sutra putih tebal dan membiarkan bilah bunga kegilaan kehidupan terakhir menahan ujungnya. Dia dengan sabar membungkus bilahnya lapis demi lapis. Apa yang sedang kamu lakukan? Gu Yanying bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Dao. Kata Li Qingshan, dia datang ke dunia ini untuk berlatih, transformasi kerasetan. Mudah baginya untuk membunuh dengan pedang bunga liar manusia terakhir. Namun, dia telah menyianyiakan kesempatan bagus tersebut. Jika dia ingin membunuh mereka, dia mungkin juga membunuh mereka di alam asura. Apa gunanya menindas sekelompok penduduk asli yang lemah? Lebih baik menjaga kemurnian hati dan tidak diganggu oleh faktor lain. Dia tidak bisa membunuh sepuasnya di sini, dan aku juga tidak bisa membunuh sepuasnya. Sebaiknya aku tidak menggunakannya. Jiwa pedang bunga liar menerimanya dengan tenang dan berkata, Hei, jangan terlalu percaya diri. Dia harus menggunakannya meskipun harus. Jika kamu dikalahkan oleh seseorang, meskipun kamu tidak merasa malu, aku akan melakukannya. Tentu saja, saya bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin saya tidak tahu cara membalas ketika saya diintimidasi. Kamu sebaiknya istirahat dulu. Baiklah, jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Di mata orang lain, Li Qingshan sedang berbicara dengan pedangnya. Jarang sekali melihat senjata jiwa di sembilan prefektur, apalagi di dunia kecil yang terpencil ini. Saya mengerti. Lei Lai membungku dalam-dalam, lalu berdiri dan menyarungkan pedangnya. Li Qingshan adalah seorang fanatik pedang, namun dia masih bisa menyegel pedangnya. Jika dia terus bersikap tidak masuk akal, dia akan menjadi terlalu picik. Namun, aku tidak menyerah pada seni pedang. Aku juga belajar darimu untuk menyegel pedangmu dan menggunakan seni pedang untuk memperbaiki sifatku. Suatu hari nanti, aku akan bisa mengendalikannya. Saya berharap ketika saatnya tiba, pangeran, Anda akan menerima saya sebagai murid Anda. Kita akan membicarakannya ketika waktunya tiba. Li Qingshan meletakkan pedangnya di punggungnya dan berjalan menuju rumah klanma. Gu Yanying mendesak kudanya untuk mengikuti dari belakang. Luo Hou Xiaoming tiba-tiba berkata, saya ingin menunggang kuda. Gu Yanying sudah tahu bahwa Luo Hou Xiaoming memiliki latar belakang yang tidak biasa. Dia tersenyum dan berkata, kamu dipanggil Little Ming, kan? Apakah nama ini diberikan kepadamu oleh orang di depan? Kamu cukup pintar. Mata Luo Hou Xiaoming berbinar. Dia sepertinya melihat sesuatu darinya. Pantas saja mereka bisa terbang melintasi kehampaan yang jauh dan datang ke dunia ini. Aku akan membiarkanmu menunggangi kudaku. Apakah aku punya hadiah? Gu Yanying turun dari kudanya. Jika Anda ingin menggunakan taktik militer untuk menaklukkan dunia, sebaiknya Anda membujuknya. Li Qingshan berbalik dan berkata, dipahami. Gu Yanying mengulurkan tangannya dan membawa Luo Hou Xiaoming ke atas kuda. Benar saja, penyiksaan kejamnya tidak menimbulkan reaksi apapun. Ini adalah sesuatu yang bahkan Li Qingshan tidak bisa lakukan. Seperti yang dijanjikan, Li Qingshan mengadakan pesta perayaan di rumah besar Klanma. Dia memberi penghargaan kepada orang-orang yang berjasa. Emas, perak, harta karun, teknik, dan manual rahasia dibagikan seperti air. Setelah menelan tabungan Klanma selama 200 tahun, hadiah kecil ini seperti gerimis. Namun, hal ini semakin memperkuat moral tentara dan meletakkan dasar untuk menaklukkan dunia. Dengan wilayah ribuan mil dan jutaan orang, selama dia punya waktu, akan mudah baginya untuk mengisi kembali kekuatan jimat ilahi ciptaan besar. Setelah pertempuran ini, tidak butuh waktu lama bagi majelis dunia untuk menjadi terkenal di dunia. Di jamuan makan, Luo Hou Xiaoming duduk di antara mereka berdua tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia tidak minum atau makan. Dia hanya duduk di sana dengan linglung, tampak tertekan. Dia sangat menarik perhatian. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Beberapa orang bahkan berbisik, apakah dia putra dari dua tuan desa? Larut malam, mereka kembali ke halaman belakang. Mereka bertiga duduk saling berhadapan di bawah lampu. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Li Qingshan menyesap anggur. Putra ilahi asura ini berbaik hati membantunya mengeluarkan pedang bunga hirup ikuk. Dia bukan seorang Lei Feng. Luo Hou Xiaoming bermain dengan ketapel bernama, Xiaoya. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Gu Yanying berdiri di samping dengan tangan disilangkan. Dia melepas topengnya dan terlihat sangat penasaran. Sebelum mendengarkan Li Qingshan berbicara tentang latar belakang Luo Hou Xiaoming, dia tidak menyangka dia memiliki latar belakang yang begitu bagus. Dia adalah putra ilahi asura dari klan Rahu. Keluar dari sini, aku khawatir dia tidak bangun dari tidurnya. Dia sangat ketakutan. Li Qingshan kembali menguasai lapangan asura. Jika aku tidak salah, pusaran air berwarna darah yang menuju ke alam asura berangsur-angsur pulih, dan kamu sangat lemah sehingga kamu tidak dapat menghancurkannya. Dia masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan ketika memikirkan tentang mata raksasa yang sedang memata-matanya. Luo Hou Xiaoming tidak mengakui atau menyangkalnya. Dia hanya bertanya, kamu bilang ingin melindungiku. Apakah kamu hanya mengatakannya dengan santai, atau kamu serius? Biasanya, aku serius. Namun, jika pemilik mata langsung membunuh jalannya ke dunia ini, anggap saja aku mengatakannya dengan santai. Li Qingshan mengangkat bahunya. Jika semuanya benar-benar sampai pada titik itu, bahkan jika kamu bersedia mempertaruhkan nyawamu untukku, itu akan sia-sia. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk melindungi Anda. Hanya ini yang bisa saya janjikan. Sudah cukup. Saat ini, aku tidak punya pilihan selain mempercayaimu. Jelas sekali, Anda sudah memperhatikan bahwa saya semakin melemah dari hari ke hari. Di masa depan, saya mungkin lebih lemah dari bayi fana. Bahkan binatang buas pun bisa membunuhku. Jika aku mati sekarang, aku tidak akan bisa terlahir kembali di alam asura. Luo Hou Xiaoming mengulurkan tangan dan mengepalkan tangannya erat-erat. Namun, dia masih diliputi kelemahan. Dia tidak memiliki semangat juang sedikitpun yang seharusnya dimiliki seorang asura. Bolehkah aku bertanya, bagaimana kamu bisa sampai dalam keadaan seperti itu? Luo Hou Xiaoming terdiam beberapa saat. Seseorang mencuri, hatiku. Li Qingshan segera mengerti bahwa itu bukanlah segumpal daging dan darah yang berdetak di dadanya. Sebaliknya, itu adalah kondensasi dari semacam keinginan spiritual. Seperti yang diharapkan, dia sendiri tidak kehilangan semangat juangnya. Sebaliknya, seseorang telah menggunakan suatu metode untuk mencuri semangat juangnya. Cara ini benar-benar di luar imajinasi. Sungguh tak terbayangkan. Heh, aku merasa cepat atau lambat aku akan terseret ke dalam perang alam asura. 1198. Apakah begitu? Li Qingshan menatap Luo Hou Xiaoming dalam-dalam. Dia mengerti bahwa Luo Hou Xiaoming tidak berbicara tentang pertempuran berdarah tanpa akhir di alam asura, tetapi perang para dewa. Apa yang kamu takutkan? Dengan kekuatanmu saat ini, itu memang terlalu berat untukmu. Senyuman langka muncul di wajah Luo Hou Xiaoming, senyuman mengejek. He he, sedikit, jawaban Li Qingshan melebihi ekspektasi Luo Hou Xiaoming, tapi dia membuang senyum mengejek di wajahnya. Sangat bagus. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak mengerti rasa takut bisa menjadi berani. Terlalu banyak asura yang melupakan hal ini, termasuk dirinya saat itu. Karena dia memiliki tubuh yang tidak pernah mati, karena dia tidak ingin lelah dengan semangat juangnya, dia tanpa rasa takut melemparkan dirinya ke dalam pertempuran demi pertempuran, membunuh dan dibunuh dengan gila-gilaan, dan akhirnya kehilangan warna aslinya. Pantas saja kamu bisa mendapatkan pengakuannya. Saya harap kamu tidak akan pernah melupakan rasa takut di hatimu. Apakah ini berbicara tentang alam asura? Iya dan tidak. Gu Yanying menyela, saya punya pertanyaan. Ming kecil, jika saat ini Anda sedang diburu oleh dewa dari alam asura, bukankah akan menjadi bencana besar jika dia mengikuti lapangan asura dan menemukan jalannya ke sini? Sejujurnya, menurutku dunia kecil seperti ini tidak bisa menindas dewa. Segera setelah dia selesai berbicara, sesosok tubuh yang kuat melompat keluar dari lapangan asura, tetapi terjatuh dengan keras ke tanah. Jika bukan karena Li Qingshan mengulurkan tangan untuk menariknya ke atas, dia akan dipenggal oleh pedang melingkar itu. Li Qingshan menegakkan tubuh, agak acak-acakan. Ini, dunia kecil. Bagaimana keadaan di dalam? Luo Hou Xiaoming bertanya. Retaknya sebagian besar sudah sembuh. Lorong itu akan segera dibuka kembali, dan auranya sudah mulai meresap ke dalam. Ekspresi Li Qingshan berubah, dan dia segera melupakan belenggu berat yang dikenakan dunia ini padanya. Awalnya, dia tidak perlu terlalu khawatir. Namun, dia telah memperoleh setetes darah dewa dari Luo Hou Xiaoming, yang setara dengan mencap dirinya sebagai anggota ras rahu. Begitu pemilik mata raksasa itu menyerang, dia pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Ingin terlahir kembali di alam Asura hanyalah angan-angan saja. Bung, lepaskan aku. Kami akan menghancurkan lapangan Asura, kata Luo Hou Xiaoming. Hei, kenapa aku merasa sangat menderita? Li Qingshan sangat tidak puas. Dia telah memperoleh lapangan Asura dengan susah payah. Itu baru berevolusi ke level saat ini setelah mengalami banyak pertempuran hebat. Luo Hou Xiaoming berkata dengan malas, saya menyarankan Anda untuk tidak memikirkan hal lain. Anda pernah membantu saya menghalangi dia. Hanya berdasarkan ini saja, dia tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir, aku bilang aku akan melindungimu. Aku secara alami akan melindungimu. Li Qingshan bukanlah orang yang bimbang. Dia melemparkan lapangan Asura ke Luo Hou Xiaoming. Luo Hou Xiaoming menimbang lapangan Asura di tangannya, tapi dia tidak terburu-buru untuk menghancurkannya. Li Qingshan juga mengagumi ketenangannya. Apa yang kamu tunggu? Aku bisa menggunakan lapangan Asura ini untuk mengubah pasukanmu menjadi pasukan Asura. Mata Gu Yanying berbinar, setelah pertempuran hari ini, kelemahan fatal pasukan ini terungkap. Ini karena mereka semua terdiri dari manusia. Bahkan dengan bantuan kaum militer, mereka hanya bisa menekan seniman bela diri biasa. Untuk menghadapi ahli bawaan, atau praktisiki, dia masih harus mengambil tindakan. Namun, biasanya dia tidak terlalu kuat. Tanpa perlindungan Li Qingshan, akan sangat sulit untuk bertahan melawan pembunuhan para ahli yang tiada taranya. Bahkan jika Li Qingshan bisa melindunginya, prajurit biasa tidak bisa. Jika kamu utama terus-menerus disergap, tidak butuh waktu lama moral tentara akan hancur. Di dunia ini di mana kekuatan individu lebih besar daripada kekuatan kelompok, tentara mempunyai terlalu banyak kelemahan. Huff, kamu lolos dengan mudah, kata Li Qingshan. Aku menukar kudaku dengan ini. Gu Yanying tersenyum. Dia kemudian bertanya pada Luo Ho Xiaoming, kapan kita bisa mulai? Jangan terburu-buru. Waktu berlalu sangat lambat di sini. Pergi dan persiapkan dulu. Air mata pedang bekas luka langit. Keesokan paginya, Gu Yanying mengumpulkan pasukan di luar kota. Puluhan ribu mayat musuh menumpuk di gunung yang menakutkan. Li Qingshan dan yang lainnya berdiri di atas tumpukan mayat dan melihat ke bawah kekumpulan padat kepala manusia. Fei Hong berusaha sekuat tenaga untuk tidak melihat tumpukan mayat. Dia dengan hati-hati bertanya pada Li Qingshan, yang mulia, apa yang akan Anda lakukan? Jangan khawatir, itu hal yang baik. Hari ini, saya akan menggunakan harta saya untuk memberikan manfaat kepada semua orang. Namun, berapa banyak yang bisa Anda terima tergantung pada keberuntungan Anda sendiri? Li Qingshan telah memahami dari Luo Ho Xiaoming bahwa meskipun upacara ini dapat mengubah banyak orang menjadi asura, mereka tetaplah asura palsu. Bukan saja kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada asura asli, jika mereka tidak memiliki hati asura, mereka akan dengan cepat dipukul kembali ke bentuk aslinya. Faktanya, mereka mungkin tidak bisa menjadi asura palsu. Dia kemudian bertanya pada Yin Qing di sampingnya, apakah kamu merasa lebih baik? Melapor kepada yang mulia, saya jauh lebih baik. Li Qingshan tersenyum. Itu bagus. Aku akan memikirkan cara untuk membantumu memulihkan kekuatanmu. Selama masih ada perkelahian dan pembunuhan, tidak apa-apa. Aku hampir lupa, kamu adalah asura sungguhan. Setelah istirahat sekian lama, saatnya melanjutkan perjalananku. Yin Qing menatap ke kejauhan. Di tengah kabut pagi yang tipis, gunung-gunung naik dan turun terus-menerus. Tempat ini mengingatkannya pada kampung halamannya. Itu juga sangat sempit dan kecil. Dia dulunya sama lemahnya dengan gadis bernama, Fei Hong, tetapi sekarang, dia memiliki darah dewa klan Rahu. Meski hanya setetes, itu adalah perubahan kualitatif. Fei Hong memandangnya dengan iri, dan bahkan sedikit cemburu. Qingshan, apakah mereka menunggumu berbicara? Gu Yanying bertanya. Li Qingshan mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan suara nyaring, semua orang telah menerima hadiahnya, kan? Sutradara hebat yang sedang meningkat. Semua orang menjawab dengan keras, suara mereka mengguncang langit. Bagus sekali, tapi itu bukan apa-apa. Apa yang akan kuberikan padamu jauh lebih dari itu? Kota kuda berderap di belakangku hanyalah sebuah ujian kecil. Kita akan merebut seluruh dunia. Kita akan membuat klan dan sekte yang tinggi dan perkasa, serta ahli seni bela diri yang sombong, semuanya mati. Kami akan menumpuk segunung mayat dan menginjak-injak semua orang yang menginjak kepalamu. Hidup Raja Pahlawan Mengikuti kata-kata Li Qingshan, semua orang secara bertahap melupakan ketakutan dan kesedihan mereka. Semangat juang mereka berkobar, dan suara mereka mengguncang bumi dan langit. Kalian semua tahu bahwa Finstar telah tiba. Sekarang, semua ahli di dunia sedang mencarinya di utara, tetapi mereka tidak akan pernah menemukannya karena Finstar ada di tanganku. Sekarang, aku akan pergi ke mendistribusikan kekuatannya kepada kalian semua, sehingga kalian juga memiliki kesempatan untuk menjadi ahli tiada taraf seperti Raja Iblis Pembantai Tujuh. Kata-kata Li Qingshan membungkam lautan manusia. Kemudian, sorak-sorai meletus, seolah-olah mereka akan menerobos langit. Bahkan pelindung kiri dan kanan pun tercengang. Kecurigaan mereka terjawab. Seperti yang diharapkan, dia berhubungan dengan Finstar. Kemudian, mata mereka dipenuhi semangat. Li Qingshan berbalik dan memberi isyarat kepada Luo Hou Xiaoming, Ayo mulai. Luo Hou Xiaoming menggigit jari telunjuknya dan dengan ringan mengetuk lapangan Asura. Dalam sekejap, Rune yang tersembunyi di lapangan Asura tiba-tiba meluas, berubah menjadi garis-garis rumit berwarna darah. Kabut samar berwarna darah menutupi radius 10 mil. Itu mengandung niat membunuh yang kuat, tapi efek yang ditimbulkannya benar-benar berbeda dari batu pembantaian. Saat ini, Mas Singkong sedang memimpin sekelompok besar orang ke kota kuda berderap, tetapi dia melihat langit diwarnai merah darah. Sesuatu terjadi di kota kuda berderap. Semuanya, cepatlah. Perintah Mas Singkong dan mencambuk kudanya sekuat tenaga. Kemudian, dia menoleh ke kelompok Master Siantian yang dipimpin oleh Zhang Yuntian dan berkata, Semuanya, tolong bantu saya kali ini. Keluarga ma tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. 1199 Cahaya berdarah yang memantulkan langit membuat Zhang Yuntian merasa sedikit tidak nyaman. Namun, ketika dia menoleh ke belakang, dia menyadari bahwa selain orang-orang dari Klanma, semua orang tampak merasa nyaman. Meskipun masyarakat surga mempunyai banyak orang, jumlah guru sejati dapat dihitung dengan satu tangan. Karena turunnya bintang iblis, hampir sepertiga master di dunia telah berkumpul di sini. Tak satu pun dari tujuh sekte besar yang absen. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Raja Kesatria. Ada pun tentara yang terdiri dari orang-orang biasa, tidak ada yang akan menganggapnya serius. Tidak peduli berapa banyak semut yang ada, mereka tetaplah semut. Aku ingin melihat apakah Raja Kesatria benar-benar memiliki tiga kepala dan enam lengan seperti rumor yang beredar. Bahkan jika dia benar-benar memiliki tiga kepala dan enam lengan, bagaimana dia bisa memblokir tinju harimau penjinak hebat milik guru. Biksu Fuhu tertawa dan menerima pujian itu dengan tenang. Memang hanya ada sedikit orang di dunia ini yang bisa menahan salah satu tinjunya. Rombongan melewati hutan lebat. Di depan mereka ada sungai besar dengan banyak kapal berbagai ukuran. Disinilah Li Qing Shan mendarat. Ketika mereka melihat pemandangan di luar kota kuda berderap dari jauh, mereka semua terkejut. Garis-garis berdarah bersilangan di udara. Kabut tebal berdarah menyelimuti puluhan ribu orang. Semuanya berdiri diam dan menghadap ke bukit. Daerah di luar kota kuda berderap itu datar. Dari mana datangnya bukit ini? Saat mereka memiliki keraguan, mereka melihat menembus kabut berdarah dan menyadari bahwa itu adalah segunung mayat. Semuanya telah berubah warna. Pemandangan yang begitu menakutkan dan misterius belum pernah terjadi sebelumnya. Ah! Ma Singkong berteriak. Matanya hampir keluar dari rongganya. Ada banyak wajah yang familiar ditumpukan mayat. Li Qing Shan mendengar suara itu dan menoleh ke belakang. Mereka datang pada waktu yang tepat. Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak akan bergerak. Saya tidak akan bergerak. Kata Gu Yanying dengan tenang. Akan aneh jika kamu tidak bergerak. Kenapa kamu tidak melihat apa yang ada di bawah kaki kami? Li Qing Shan menginjak kepalanya. Orang tua berjubah brokat itulah yang dibunuh olehnya. Sepertinya dia ditempatkan di sana karena dia memiliki status yang lebih tinggi. Aku tidak akan hidup di bawah langit yang sama denganmu. Raungan Ma Singkong terdengar melintasi sungai. Hem, itu benar. Tapi sekali lagi, kenapa ada segunung mayat? Gu Yanying memandang Luo Hou Xiaoming dengan aneh. Dia mengira dia akan digunakan sebagai pengorbanan, tapi sepertinya dia tidak akan digunakan. Tumpuk untuk bersenang-senang. Apakah tidak ada gunanya sama sekali? Gu Yanying mengerutkan kening untuk menumpuk tumpukan mayat ini. Dia tidak tidur sepanjang malam dan secara pribadi memimpin pasukan. Apa yang bisa dilakukan tumpukan mayat? Luo Hou Xiaoming memandangnya dengan jijik. Orang lain yang berdiri di atas tumpukan mayat tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka telah menahan segala macam emosi untuk berdiri di sini, dan itu semua karena kata-kata santai bocah ini. Apakah menurut Anda ini tumpukan pasir? Ha, Li Qing Shan menepuk bahu kecil Luo Hou Xiaoming. Bagus sekali. Tidak masalah. Hai, Li Qing Shan, kamu juga harus lebih serius. Lawannya semuanya, ahli. Cepat keluarkan, bungamu dan bunuh mereka. Gu Yanying berkata dengan kesal. Saat ini, selain dia dan Li Qing Shan, semua orang berada pada momen penting untuk berubah menjadi asura. Aku tidak akan pergi. Aku baru saja menyegel pedangku kemarin. Jika kamu ingin pergi, pergilah sendiri. Li Qing Shan tidak senang. Tidak kusangka dia menyegelnya dengan sangat serius kemarin. Bagaimana dia bisa menamparkan wajahnya sendiri seperti ini? Jika aku bisa pergi, mengapa aku membutuhkanmu? Jangan bicara omong kosong, ayo. Tentara tidak dapat dimobilisasi. Saat ini, kekuatan Gu Yanying sangat lemah. Dia pasti tidak bisa menghentikan begitu banyak, ahli. Jika bukan karena kemunculan Luo Hou Xiaoming yang tiba-tiba dan membawakan Last Resort Friends It Blade, bahkan jika mereka dapat memobilisasi pasukan, pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang pahit. Baik. Li Qing Shan mengangkat bahu tak berdaya. Sambil memegang gagang pedangnya, dia melompat turun dari tumpukan mayat. Semangat Friends It Blade tersadar dan segera menertawakan Li Qing Shan. Pembulu darah muncul di dahi Li Qing Shan. Sesampainya di tepi sungai, dia sudah marah. Dia berteriak pada Mas Singkong, orang tua, apa yang kamu teriakkan? Apakah seluruh keluargamu sudah mati? Kamu, kamu. Mas Singkong hampir pingsan karena marah. Wajahnya memerah dan ungu. Dia menunjuk ke arah Li Qing Shan tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia ingin menyeberangi sungai dan melawannya sampai mati. Kak Ma, harap tunggu. Ini mungkin jebakan, kata Zhang Yun Tian. Mas Singkong menoleh ke belakang. Selain anggota keluarganya sendiri, wajah semua orang dipenuhi ketakutan. Sungai di depan mereka begitu besar sehingga hanya beberapa Master Rilem Sian Tian yang bisa menyeberanginya dengan mudah. Dia adalah seorang pria Jianghu yang berpengalaman. Dia menahan amarahnya dan berkata, aku akan mendengarkanmu, pemimpin aliansi. Dia kemudian berkata kepada orang banyak, tidak peduli siapa yang membunuh bajingan ini dan membalaskan dendam maklan. Saya bersedia membalas Anda dengan sepuluh kota. Begitu dia mengatakan itu, semua orang tergoda. Sepuluh kota memiliki radius setidaknya seratus mil dan populasi ratusan ribu. Itu sudah cukup untuk membangun sebuah klan. Maklan sudah selesai. Zhang Yun Tian diam-diam berkata di dalam hatinya. Tumpukan mayat itu adalah fondasi keluarga Mas selama hampir 200 tahun. Awalnya, dia mengira fraksi bawah langit hanya mengandalkan jumlah mereka untuk menyerang kota-kota di sekitarnya. Dia tidak menyangka kota kuda berderap juga akan mudah ditembus. Mereka bahkan tidak bisa bertahan selama sehari. Bahkan jika mereka memenangkan pertempuran ini, kekuatan mereka akan berkurang drastis. Sepuluh kota itu hanyalah bantuan kecil. Di seberang sungai, sosok dengan tangan setinggi lutut sesuai dengan rumor yang beredar. Dia bertanya dengan tegas, apakah kamu Li Qing Shan? Iya, benar, kata Li Qing Shan. Ekspresi Zhang Yun Tian berubah. Dia mengarahkan tombaknya dan berteriak, Iblis, kupikir kau hanyalah seorang munafik yang mencari ketenaran. Aku tidak mengira kau begitu jahat. Kau menjadikan seluruh dunia seni bela diri sebagai musuhmu. Kau lebih buruk dari binatang buas. Kamu salah. Aku seperti binatang, tapi aku tidak lebih buruk dari binatang. Dalam sembilan transformasi surgawi dan iblis, burung phoenix adalah seekor burung dan harimau adalah seekor binatang. Perkataan Li Qing Shan memang benar. Ekspresi Zhang Yun Tian menjadi semakin suram, dan kegelisahan di hatinya semakin kuat. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu dalam hidupnya, dia juga belum pernah bertemu lawan seperti itu. Pemimpin aliansi, Li Qing Shan ini hanyalah badut yang mencoba mengulur waktu. Mereka sepertinya sedang melakukan semacam ritual. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Mas Singkong berkata dengan keras. Ma pemberi sedekah benar. Sejak zaman kuno, kebaikan dan kejahatan tidak pernah hidup berdampingan. Dengan sedikit dari kita yang bekerja sama, tidak bisakah kita menghadapinya? Menurutku Li Qing Shan ini tidak istimewa selain lengannya yang luar biasa panjang. Mungkin dia adalah bibrida dari Raja Keraputi dan seorang wanita manusia. Biksu penakluk harimau melihat bahwa Li Qing Shan memancarkan aura yang sepertinya telah memasuki tingkat bawaan, namun tidak kuat. Bahkan jika dia memiliki teknik rahasia untuk menyembunyikan kekuatan aslinya, dengan sedikit dari mereka yang bekerja sama, bahkan Raja Keraputi pun akan dikalahkan. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat sandal jeraminya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip, tidak memahami apa yang telah terjadi. Dengan bunyi gedebuk, kepalanya yang botak menyentuh tanah, hanya menyisakan separuh tubuhnya yang berdiri. Mata Zhang Yuntian hampir keluar dari rongganya. Dia bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Di seberang sungai, Li Qing Shan hanya mengayunkan pedangnya, dan penaklukan Biksu Macan dipotong menjadi dua di bagian pinggang. Benda apa yang ada di seberang sana? Yang lain juga sadar, dan mereka hampir menjadi gila saat itu juga. 1200. Pedang itu melintas di seberang sungai dan berubah menjadi Li Qing Shan. Dia menendang tubuh Fu Humong dan membalikannya. Keledai botak, kamu bajingan. Zhang Yuntian merasa darahnya hampir membeku. Dia terpaku di tempatnya dan tidak bisa bergerak. Yang lainnya juga sama. Mata mereka kosong dan wajah mereka pucat seperti kesurupan. Meskipun kekuatan pedang bunga sekarat telah ditekan, tetap saja mudah baginya untuk membunuh seorang praktisiki. Namun, Li Qing Shan merasa kekuatannya hampir habis. Jika bukan karena kerja sama frenzit flower sabre, dia tidak akan bisa menggunakan diing flower sabre. Lihatlah dirimu, aku benar-benar ingin melahapmu. Saber bunga yang hirup pikuk tertawa. Makanlah pantatmu. Li Qing Shan tidak peduli. Dia mengangkat pedangnya dan berjalan ke arah Mas Singkong. Kamu adalah Mas Singkong. Setan, Mas Singkong meraung dan mengeluarkan pedangnya. Li Qing Shan menebas lagi dan garis berdarah muncul di dahi Mas Singkong. Itu bergerak dari atas ke bawah dan terbelah menjadi dua bagian. Dia jatuh ke tanah. Siapa lagi? Tidak ada yang menjawab. Mereka semua tercengang. Li Qing Shan melirik Zhang Yuntian dan berkata, Oh benar, kamu juga. Apa yang baru saja kamu katakan tentang aku. Mencari ketenaran, jahat, lebih buruk dari binatang. Setiap kata seperti pisau yang menusuk hati Zhang Yuntian. Tubuhnya gemetar dan rasa ketidakberdayaan memenuhi hatinya. Dia sangat menyesal datang ke utara dan mengikuti Mas Singkong ke selatan. Bahkan jika orang-orang klan Mas semuanya mati, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Li Qing Shan ini bukanlah iblis, dia adalah Raja Iblis. Dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, Siapa, siapa kamu? Dan siapa anda? Saya pemimpin aliansi seni bela diri, Zhang Yuntian. Zhang Yuntian berkata dengan bangga. Li Qing Shan tersenyum dan berkata, Pemimpin aliansi seni bela diri. Baiklah, ayo buat kesepakatan. Mengapa anda tidak memberi saya posisi rektor Wulin? Lihatlah betapa lebih baik seni bela diri saya daripada seni bela diri anda. Zhang Yuntian terdiam. Jiwa pedang bunga liar bergumam, Hef, jika bukan karena aku, kamu tidak akan menjadi tandingan mereka saat ini. Aku seharusnya menjadi master aliansi bela diri. Li Qing Shan memutar matanya dan berkata, Menurutku gelar master Wulin terlalu kuno. Itu tidak mengesankan seperti Raja Kesatria. Dia kemudian berkata kepada Zhang Yuntian, Lupakan saja, saya tidak ingin menjadi master Wulin lagi. Berikan saya pedang ini. Bagaimana menurutmu? Apakah anda bersedia? Zhang Yuntian menarik napas dalam-dalam. Posisi pemimpin aliansi, ini tidak hanya didasarkan pada kekuatan bela diri. Hal ini membutuhkan setidaknya setengah dari empat klan bangsawan dan tujuh sekte besar persetujuan. Ha, kalian cukup demokratis. Anak, beraninya kau mengabaikanku. Rasakan pedangku. Tunggu, ada orang-orang dari empat klan besar dan tujuh sekte besar di sini. Mereka tepat di belakangku. Jika mereka bersedia melayani anda sebagai pemimpin mereka, saya bersedia menyerahkan posisi saya. Zhang Yuntian melirik mayat Mas Singkong dan Bik Su Fuhu. Setidaknya, ada dua keluarga yang tidak bisa lagi menolak. Dia telah mendominasi dunia dan tidak bisa dipermalukan seperti ini. Namun, dia tidak ingin mati, jadi dia melemparkan masalahnya begitu saja kepada orang lain. Melihat Li Qingshan menoleh, orang-orang dari sekte lain mengutuk dalam hati mereka. Ide bagus. Jika ada di antara anda yang tidak setuju dengan, Hua, saya menjadi Master Wulin. Keluarlah dan bertarunglah dengannya. Iblis, kamu dan aku. Uff, sebuah kepala menunduk. Li Qingshan membunuh beberapa penantang, lagi yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Akhirnya tidak ada lagi suara keberatan. Dia meminta Zhang Yuntian untuk memberikan segel pemimpin aliansi dan piring batu giok dengan tulisan, Pemimpin aliansi, terukir di atasnya. Dia menggantungkannya di pedangnya dan naik tahta Master Wulin. Dia mengarahkan pedangnya ke langit dan berkata, Ingat apa yang aku katakan. Penguasa tertinggi Wulin, Pedang Hua yang berharga, memerintah dunia, dan tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Diam, jangan panggil aku Hua. Segala sesuatu yang terjadi di sini membuat para tetua asosiasi dunia di sisi lain tidak bisa berkata-kata. Krisis sebesar itu sebenarnya berakhir dengan cara yang bercanda. Krisis telah teratasi. Semuanya, fokuslah, kata Gu Yanying. Meskipun Li Qingxian memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, dia perlu mendirikan sebuah organisasi untuk menyatukan dunia jika dia ingin mengumpulkan kekuatan keyakinan secepat mungkin. Selain itu, dia tahu bahwa tidak mungkin Li Qingxian bertarung terlalu lama dalam kondisinya saat ini. Pengekangan pada senjata jauh lebih kecil, tapi jika dia ingin mengeluarkan kekuatan sebenarnya, dia membutuhkan dukungan dari kekuatan penggunanya. Pedang abadi yang ditinggalkan telah menyebabkan serangan balik terhadap penatua Tian, dan seluruh istana koleksi pedang telah dikorbankan. Baru pada saat itulah dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Li Qingxian tidak dapat memberikan kekuatan pada ujung pedang Wulin. Sekarang, dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan yang tersimpan dalam pedang untuk bertarung. Akan tiba saatnya di mana itu akan habis. Jika dia ingin mengisinya kembali, dia harus bergantung pada jimat ilahi ciptaan agung. Saat dia memikirkan itu, kekuatan tanpa nama tiba-tiba turun dari langit. Itu melewati bagian atas kepalanya dan menembus jiwanya. Gu Yanying merasa seperti tersambar petir. Dia menemukan bahwa tumpukan mayat di bawahnya dan semua orang di sekitarnya telah lenyap. Hanya tanah berwarna merah darah yang terbentang tanpa henti. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dan satu mata memenuhi langit, menatap ke arahnya. Pada saat itu, matanya yang seperti elang menjadi merah darah, memantulkan matahari dan bulan yang hitam. Kehadirannya tiba-tiba berubah, dan aura ganas membanjiri sekeliling. Li Qingshan tiba-tiba menoleh ke belakang dan mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Garis-garis merah darah yang saling bersilangan berputar, dan kabut berdarah bergejolak dengan hebat. Yin Qing merasakan perubahan Gu Yanying dan mundur selangkah. Dia berteriak tanpa sadar, Ketu. Rahu dan Ketu adalah dua klan besar di alam Asura. Legenda mengatakan bahwa nenek moyang mereka lahir dari tubuh yang sama, itulah sebabnya mereka berdua menggunakan matahari dan bulan hitam sebagai totem mereka. Matahari dan bulan hitam di mata Gu Yanying sangat bertolak belakang dengan mata Luo Hou Xiaoming. Itu adalah lambang marga Ketu. Iya, selain marga Ketu, siapa lagi yang bisa mengejar Rahu sampai ke ujung bumi? Tuan Luo Hou, apa yang harus kita lakukan? Gu Yanying perlahan menoleh dan menatap Luo Hou Xiaoming dengan mata merah darahnya. Menemukan Anda. Suaranya serak dan tajam, namun menyenangkan. Meskipun itu bukan lagi suara Gu Yanying, itu tetap suara seorang wanita. Kamu benar-benar datang. Luo Hou Xiaoming tersenyum dingin. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dengan bersembunyi di tempat seperti ini? Lihatlah betapa lemahnya dirimu. Kamu seperti cacing. Anda telah menyelamatkan saya dari beberapa masalah. Mati. Dia mengulurkan tangan untuk meraih tenggorokan Luo Hou Xiaoming. Hukum langit dan bumi hancur, dan kehampaan terdistorsi. Menghadapi serangan yang melampaui kehampaan dan dunia, semua orang hanya bisa menonton tanpa daya. Hal yang sama terjadi pada Luo Hou Xiaoming, tetapi cibiran di wajahnya tidak berubah. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Bulu hijau tua melayang ke bawah. Itu terang dan sunyi, tapi meninggalkan bekas darah di mata raksasa yang memenuhi langit. Wajah mencibir Luo Hou Xiaoming terlihat dari dalam. Gu Yanying terbangun dari mimpi buruknya dan menemukan bahwa dia dapat melihat dunia luar lagi, tetapi dia masih tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah dirasuki. Ini. Suara serak dan menyenangkan itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia tidak pernah menyangka akan ada sesuatu di dunia kecil ini yang dapat menyakitinya, meski itu hanya sebagian dari keinginannya. Kekuatan pada bulu biru pucat itu bisa diabaikan, tapi bulu itu mengandung kemauan yang besar dan agung yang jauh di luar jangkauannya. Bulu pencampur surga. Akhirnya menemukannya. Ini hanyalah hadiah kecil sebagai balasannya, kata Luo Hou Xiaoming. Terima kasih telah menonton!